Hentikan omong kosong itu. Mati. Lutianyang tidak mengatakan apa-apa lagi, dan dia langsung melancarkan serangan telapak tangan yang sangat ganas ke arah Cuhan. Kekuatan yang hebat menyebabkan ruang di antara mereka bergetar tanpa henti, dan serangan telapak tangan yang melonjak menyebabkan gelombang udara bergemuruh. Lutianyang sama sekali tidak menyembunyikan niat membunuhnya terhadap Cuhan. Ekspresi semua orang sedikit berubah, dan banyak orang di sekitarnya terkejut dengan aura mengesankan Lutianyang. Tepat pada saat ini, sosok silan melintas. Dia adalah orang pertama yang menyerang di depan Cuhan, dan kemudian dia mengulurkan telapak tangannya yang indah yang digulung dengan energi asal sejati emas untuk menghadapi serangan Lutianyang secara langsung. Bang! Ledakan dahsyat dan dahsyat langsung bergema, dan turbulensi yang disebabkan oleh dua bola kuatru origin energy seperti dua batu besar yang saling bertabrakan. Seiring dengan sumber sejati yang tersebar dan menyebar secara sembarangan, Silan dan Lutianyang mundur beberapa langkah dari dampak gelombang udara yang kuat. Pengajar, Cuhan sedikit terkejut, dan dia buru-buru melangkah maju untuk bertanya. Silan menggelengkan kepalanya sedikit untuk menunjukkan bahwa dia baik-baik saja. Wajah Lutianyang merosot, dan dia menatap tajam ke arah mereka. Huff, Sekte Seribu Bangau, apa yang kamu lakukan? Setelah itu, dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Cuhan, jika kamu laki-laki, jangan bersembunyi di balik wanita. Hehehe, Cuhan mencibir dengan sikap sembrono, dan kemudian dia dengan lembut memerintahkan Silan untuk mundur. Instruktur, Anda tidak perlu secara pribadi berurusan dengan ekstremitas telapak tangan belaka. Situasi terakhir kali sangat istimewa, jadi saya tidak terlalu memperhatikannya. Sekarang dia membuat masalah lagi, saya akan menghajarnya sampai mati. Mata indah Silan sedikit bergetar, dan bibir merahnya sedikit terbuka saat dia berkata, kultivasi orang ini berada di alam Void Piercing tingkat tiga. Hati-hati. Jangan khawatir. Apakah kamu tidak percaya padaku? Cuhan tersenyum percaya diri. Hah, Lutian Siang mengejek dengan jijik. Kata-kata sombong. Hari ini, aku akan memastikan kamu mati di bawah telapak tanganku. Berdengung. Sebelum suaranya memudar, gelombang aura emas yang mempesona muncul dari tubuh Lutian Yang. Dengan hentakan kakinya, mayat binatang iblis di tanah hancur menjadi bubuk. Retakan yang dalam dan suram dengan cepat menyebar di tanah, dan langsung menyapu ke arah Cuhan yang berada di depan. Kekuatan telapak tangan yang marah. Seolah-olah seluruh pegunungan dalam radius seribu meter berguncang, dan kekuatan tersembunyi yang bergejolak seperti arus bawah bersiul di tanah. Sudut mata Cuhan menjadi dingin. Dia berkata kepada Silan, Si Zee, Hua Sui dan orang lain di belakangnya, mundur. Semua orang menjawab dan mundur, dan semuanya berubah menjadi bayangan yang muncul. Seni Tempering Tubuh Sunflare Bersamaan dengan teriakan Cuhan, nyala api ilusi berwarna merah keemasan yang indah muncul dari tubuhnya seperti lingkaran cahaya matahari. Dalam sekejap, energi tersembunyi esensi sejati yang dilepaskan oleh keduanya bertabrakan dengan kuat. Lapisan gelombang energi yang mengamuk seperti gelombang raksasa yang membubung ke langit, saling tumpang tindih di antara dua kekuatan. Aliran udara yang kuat dengan cepat menyebar ke seluruh area. Aura Cuhan dan Lutianyang mengejutkan ke segala arah. Api Awan Palem Lutianyang tidak berencana memberi Cuhan sedikitpun kelonggaran. Dia berturut-turut menyerang hampir seratus siluet telapak tangan ke arah Cuhan. Setiap cetakan telapak tangan seperti nyala api yang menyala-nyala. Angin palem yang sangat panas, seperti gelombang magma, menekan ke arah Cuhan. Lawannya menggunakan gerakan mematikan sejak awal. Sedikit rasa dingin muncul di antara alis Cuhan. Dengeng dengungan Cahaya hitam yang agung dan mendominasi dengan cepat keluar dari tubuhnya dan dengan cepat berkumpul di tangan kanannya. Cahaya hitam yang mengembirakan menari-nari seperti api iblis. Cuhan melayangkan pukulan dengan kecepatan penuh, dan cahaya tinju menyapu seperti seberkas cahaya hitam. Serangannya begitu cepat hingga terlihat seperti angsa terkejut yang menembus langit. Bang! Bang! Ketika dua kekuatan sombong bertabrakan, cahaya tinju cuhen seperti pisau panas menembus mentega. Dipenuhi dengan kekuatan guntur, itu secara langsung membuat lubang besar di bayangan telapak tangan lawan yang tumpang tindih. Satu demi satu, bayangan palem hancur akibat benturan tersebut. Banyak kekuatan menakjubkan berpotongan seperti guntur. Gelombang esensi sejati yang tersebar memekakkan telinga. Dalam sekejap mata, cahaya tinju cuhen yang marah menerobos energi telapak tangan Lutian Yang dan melanjutkan jalurnya. Huh! Mata Lutian Siang menjadi dingin. Dia menghindar ke samping, dan pada saat yang sama menghindari serangan aura tinju, dia berlari keluar seperti anak panah meninggalkan busur dengan suara mendesing. Dalam sekejap, dia tiba di depan cuhen. Dia mengangkat satu tangannya tinggi-tinggi, dan cahaya kemasan memanjang di sepanjang telapak tangannya. Itu menempel di telapak tangannya, dan dalam sekejap, itu membentuk bayangan kokoh dari sebuah pedang besar. Mati! Telapak tangan pemecah gunung. Aura destruktif yang kuat melonjak. Ekspresi cuhen sedikit berubah, dan dia buru-buru menggunakan teknik gerakan light alkaid. Dia menarik garis perak di udara secepat yang dia bisa dan dengan cepat menghilang di tempat. Boom! Detik berikutnya, mountain slither palm yang menakutkan mendarat tepat di tempat cuhen berada beberapa detik yang lalu. Kekuatan penghancur yang kejam mengalir deras, dan mayat binatang iblis di tanah hancur berkeping-keping. Pada saat yang sama, itu seperti aliran deras yang terpecah, dan semuanya terpisah ke kiri dan kanan. Pecahan tulang beterbangan kemana-mana, dan debu beterbangan kemana-mana. Bersamaan dengan tulang-tulang binatang yang hancur, sebuah jurang yang lebarnya lebih dari 10 meter dan panjang lebih dari 100 meter memanjang sampai ke tanah. Mendesis! Para jenius dari Sekte Seribu Bangau, Sekte Hujan Ilusi, Sekte Asura, dan yang lainnya semuanya terkejut. Kamu benar-benar memenuhi reputasimu. Ki Teng, yang berdiri di samping si Zee, menyipitkan matanya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat kaget. Jika cuhen tidak mengelak tepat waktu, dia akan hancur berkeping-keping oleh serangan telapak tangan luki. Luki dari Kerajaan Angin berkabut memandang cuhen dengan heran. Saya tidak menyangka dia menjadi begitu kuat dalam waktu kurang dari setahun. Saya pikir tidak akan butuh waktu lama baginya untuk menyusulnya. Berdengung! Detik berikutnya setelah cuhen menghindari serangan luki, gelombang ki klasik hitam yang mengerikan meletus dari tubuhnya. Itu dingin dan mendominasi. Cuhen menatap luki. Dengan kilatan cahaya putih, pedang hitam tajam muncul di tangan cuhen. Apa itu? Banyak jenius dari Sekte Seribu Bangau terkejut saat melihat pedang hitam di tangan cuhen. Linan Hai, Jisier, dan yang lainnya memandang Silan dengan heran. Silan telah memberikan gigi tanpa batas kepada cuhen. Banyak murid dari Sekte Seribu Bangau tahu bahwa gigi tanpa batas adalah sesuatu yang ditinggalkan si Chen. Namun, Silan telah memberikannya kepada cuhen. Kepentingan dan harapan apa yang dia berikan padanya. Sebelum semua orang pulih dari keterkejutan mereka, kekuatan pedang cuhen mulai berlipat ganda. Cahaya hitam pekat berkumpul di sekitar pedang dan mengalir ke atas dan ke bawah, membentuk lingkaran siklon yang berputar. Memotong. Teriak cuhen sambil mencengkeram gagang pedang dengan kedua tangan dan menebasnya dengan sekuat tenaga. Seiring dengan ruang yang sedikit bergetar, cahaya pedang hitam yang panjangnya lebih dari 100 meter menebas ke arah Lutiansiang dengan aura gunung yang megah. Itu mengguncang langit dan bumi, dan mengguncang gunung dan sungai. Bahkan Raja Pedang Langli dan Raja Tombak Sizeye dari Sekte Surah terkejut dengan kekuatan yang dilepaskan cuhen. Ledakan. Namun, sebagai teknik telapak tangan tertinggi, Lutian yang sudah bersiap. Cahaya menyilaukan yang seterang matahari muncul dari tubuhnya. Aura yang luas dan bergelombang naik ke langit, dan sosok emas yang sangat besar tiba-tiba muncul di belakang luki. Sinar cahaya kemasan melintasi sosok itu, dan aura yang dipancarkannya seperti Dewa Iblis. Huff, trik yang tidak penting. Hancurkan. Mata luki bersinar dengan cahaya yang tajam. Menghadapi sinar pedang yang mendominasi, dia mengulurkan tangannya dan mengatupkan kedua telapak tangannya seperti seorang biksu tua. Sosok raksasa di belakangnya juga mengulurkan tangannya dan secara akurat menggenggam sinar pedang hitam di antara telapak tangannya. Gemuruh. Dengan satu serangan dan satu pertahanan, Lutian yang dengan kuat menahan pedang cuhen. Suara yang sangat kuat dan menggetarkan langit menyebabkan gendang telinga banyak orang yang hadir terasa sakit tanpa henti. Ketika sosok emas menggunakan telapak tangannya untuk memblokir sinar pedang cuhen, lingkaran pola cahaya yang menyilaukan segera menyebar ke segala arah di langit. Kerangka binatang iblis di bawah kaki luki tersapu, dan semuanya hancur berkeping-keping oleh energi yang melonjak. Kerumunan di sekitarnya sekali lagi terguncang oleh gempa susulan yang dahsyat ini, menyebabkan mereka terus mundur. Orang-orang dari ilusori reinsek sudah berdiri dari tanah untuk menonton. Langli dari sekte surah terkekeh. Menarik. Orang-orang dari sekte seribu bango adalah yang paling terkejut. Tidak ada yang mengira murid silan memiliki kekuatan seperti itu. Sudah lama sekali, tapi kamu sudah berkembang pesat. Silan mengerucutkan bibir merahnya dan bergumam pada dirinya sendiri. Seperti yang dia katakan kepada Cuhen sebelum dia meninggalkan ibu kota, dia percaya bahwa tingkat pertumbuhan Cuhen akan mengejutkan silan saat mereka bertemu lagi-lagi. Memang itulah yang terjadi. Dia bukan lagi pemuda yang membutuhkan perlindungannya. 10.000 bisri dikelilingi oleh pegunungan dan puncak. Namun, selain orang-orang dari sekte seribu bango, sekte hujan ilusi, sekte syuro, dan sekte roh dunia lain, ada juga orang-orang sibuk lainnya yang datang baru-baru ini. Jika seseorang mengamati dengan cermat, ia akan menemukan bahwa ada sekelompok orang yang tersebar berkumpul di puncak pegunungan sekitarnya. Orang-orang ini penasaran dan ingin ikut bersenang-senang, atau mereka berpikir mungkin ada manfaat yang bisa didapat. Mereka bertanya-tanya apakah mereka bisa memancing di perairan yang bermasalah. Siapa sebenarnya orang itu? Dia benar-benar mampu melawan lutian siang hingga menemui jalan buntu. Orang yang berbicara adalah seorang pria parubaya dengan tatapan muram. Aku tidak tahu. Ini pertama kalinya aku melihatnya juga. Dia berdiri bersama anggota sekte Seribu Bangau. Mungkinkah dia dari sekte Seribu Bangau? Saya kira tidak demikian. Hanya ada sedikit orang jenius di sekte Seribu Bangau yang mampu melawan lutian siang, dan saya belum pernah mendengar tentang dia. Mari kita lihat sekarang. Kelompok jenius muda dari sekte ini semuanya sombong dan angkuh, dan mereka akan mulai berkelahi jika terjadi perselisihan sekecil apapun. Tapi sekarang kalau dipikir-pikir, tujuh orang jenius mutlak memang pantas mendapatkan reputasi mereka. Pada saat yang sama semua orang terkejut dengan kekuatan cuhen, mereka semakin mengagumi kemampuan lutian siang. Bagi orang-orang sibuk yang bersembunyi di balik bayang-bayang, bisa menyaksikan para jenius dari sekte-sekte ini bertarung satu sama lain adalah pertunjukan yang luar biasa. Ledakan. Kekuatan mengerikan muncul dari antara cuhen dan lutian siang sekali lagi. Bersamaan dengan gempa susulan yang dahsyat, sosok emas raksasa di belakang lutian siang benar-benar mampu menghancurkan sinar pedang yang kuat menjadi beberapa bagian. Hahaha. Lutian siang tertawa terbahak-bahak. Auranya yang mengesankan terus bertambah banyak, dan sosok emas di belakangnya menjadi semakin material. 402. Hahaha. Hari ini, aku akan mengizinkanmu menyaksikan kekuatan tubuh mendalam besiku. Gemuruh. Lutian yang tertawa terbahak-bahak, siluet emas di belakangnya tak terbendung, dan itu menghancurkan siluet pedang di telapak tangannya. Segera setelah itu, aura yang memancar dari tubuhnya meningkat secara eksponensial. Lutian yang merentangkan tangannya, dan tubuhnya meninggalkan tanah dan naik ke udara. Kemudian, dia berhenti di ketinggian dada sosok emas raksasa itu di bawah tatapan takjub para penonton. Hehe. Lutian yang tersenyum puas sambil menatap cuhen. Niat membunuh muncul di matanya, aku akan segera menghancurkanmu. Bas. Angin kencang muncul, dan langit yang redup tiba-tiba menjadi sangat indah. Pola cahaya yang menyilaukan melesat ke langit seperti terik matahari. Cahaya suci yang menyilaukan muncul dari tubuh Lutian yang, dan aliran udara di area hampir satu kilometer di sekitarnya bergetar tanpa henti. Pada saat yang sama, dada siluet emas di belakang Lutian yang mulai melengkung dan membentuk pusaran selebar beberapa meter. Sosok Lutian yang bergerak, dan dia sepertinya telah jatuh ke dalam rawas saat dia menyatu dengan siluet emas. Usaran emas kemudian menyatu dan sembuh dalam sekejap. Gemuruh. Pada saat berikutnya, siluet emas yang menyatu dengan Lutian yang memancarkan aura kemarahan yang mengerikan, dan aura agung yang tak tergoyahkan seperti gunung meletus dari tubuhnya. Siluet besar yang seperti gunung kecil menjadi semakin padat, dan pola cahaya yang menutupi tubuhnya menjadi semakin terang. Dari jauh tampak seperti raksasa emas yang terbuat dari emas. Pada saat ini, semua orang bisa merasakan tekanan yang sangat besar. Orang ini benar-benar menggunakan kekuatan garis keturunannya. Master tombak absolut si Zye mengerutkan kening, dan sedikit keseriusan muncul di matanya. Silan dari sekte seribu bangol tidak bisa tidak mengkhawatirkan Cuhen. Tubuh besi mendalam yang memiliki garis keturunan Lutian yang terkenal ganas dan mendominasi. Tidak hanya kekuatan ofensifnya yang sangat hebat, tetapi kekuatan pertahanannya juga sangat mengejutkan. Cuhen, hati-hati, Hua Suedan yang lainnya mengingatkannya dengan cemas. Mata indah Fukin menyipit. Wajah cantiknya juga dipenuhi dengan kehati-hatian. Dia tidak terlalu menyukai Cuhen, dan bahkan sedikit membencinya. Tapi tidak peduli apa, permusuhan antara Cuhen dan Lutian yang semua karena sitar. Jika sesuatu terjadi pada Cuhen, bahkan jika dia menyingkirkan master sekte Gunung Kunliu, Fukin akan tetap merasa menyesal. He he, aku tidak menyangka kamu akan tersihir sedemikian rupa. Pedang Juelang Li tertawa dingin. Tidak peduli seberapa intens pertempuran antara kedua belah pihak, sekte Shuro dan sekte Hujan Ilusi hanya menonton dari pinggir lapangan. Penonton tidak takut dengan eskalasi masalah, namun mereka takut pertunjukannya tidak akan cukup seru. Lutian siang, yang telah berubah menjadi raksasa Fajra, sangat marah, dan aurannya mengguncang langit. Telapak tangan intan. Suara seberat guntur menggelegar terdengar dari mulut raksasa emas itu. Kemudian, telapak tangannya mengenai Cuhen. Diiringi dengan momentum angin dan petir yang mampu meruntuhkan gunung dan menjungkir balikan lautan, sebuah telapak tangan emas besar terpisah dari telapak tangan lawan dan menekan ke bawah. Antara langit dan bumi, badai dan guntur menderu. Tekanan yang sangat besar mulai runtuh. Kilatan dingin melintas di sudut mata Cuhen. Dengan jentikan alkaid miliknya, dia menggambar dua garis cahaya perak yang panjang dan sempit di udara. Dia berputar dari kiri dan menghindari serangan lawan. Segera setelah itu, energi telapak tangan yang sangat kuat membombardir gunung di belakang Cuhen. Ledakan. Energi dahsyat dan destruktif itu seperti meteorit yang menabrak gunung, langsung meratakan seluruh gunung. Wing-puing yang tidak teratur itu runtuh dan berguling, dan tumbuh-tumbuhan di atasnya langsung menjadi debu. Semua orang yang hadir menjadi pucat karena ketakutan. Kekuatan Lutian yang benar-benar menakutkan. Silan sudah siap bertindak kapan saja. Jika situasinya mengancam nyawa Cuhen, dia tidak akan ragu untuk bertindak. He he, bagaimana kekuatanku? Raksasa emas itu mengeluarkan suara yang sangat mengintimidasi. Gemetar. Haha. Di depan tubuh besar lawan, yang tingginya lebih dari 200 meter, Cuhen tampak sangat tidak berarti. Berdiri di depannya seperti binatang buas. Namun, Cuhen tidak panik sama sekali. Dia mencengkeram pedangnya dan tertawa dingin. Hanya sedikit lebih besar. Menurutmu itulah yang memberimu hak untuk menjadi begitu sombong. Huff. Hanya lidah yang tajam. Lutian yang tertawa dengan nada menghina. Dia sekali lagi mengangkat telapak tangannya yang besar dan melancarkan serangan sengit ke arah Cuhen. Wuss. Petik 2. Seluruh tubuh Cuhen mengalir dengan cahaya bintang perak. Dia berturut-turut menyelesaikan beberapa kilatan di udara. Kecepatannya sangat cepat seperti film ringan yang mengalir. Dalam sekejap mata, dia berputar ke belakang telapak tangan besar lawannya. Taring tanpa batas, yang menelan dan memuntahkan cahaya hitam, mengeluarkan bayangan berputar-putar yang kuat, dan kemudian dengan kuat memotong lengan raksasa emas itu. Bang. Di langit, hujan setitik cahaya langsung memenuhi langit. Dampak kuatnya berubah menjadi pola cahaya tersebar yang meledak secara sembarangan. Bila Cuhen sepertinya menebas dinding besi. Ini menciptakan hujan cahaya, tapi tidak dapat menyebabkan kerusakan efektif pada Lutian Yang. He he, hanya itu yang kamu punya. Apa kamu mencoba menggelitikku? Lutian Yang tertawa mengejek. Dia mengangkat tangannya yang lain dan menghantamkannya ke arah lawannya. Cuhen menggunakan ketangkasan dan kecepatan teknik tubuh Al-Kait untuk terus menghindar. Saat dia menghindar, dia terus mengayunkan pedangnya ke tubuh besar lawannya. Pertempuran itu sangat sengit. Energi kekerasan bertabrakan terus-menerus di udara. Garis keturunan tubuh mendalam berlian milik Lutian Yang memiliki kekuatan ofensif yang mengerikan dan pertahanan yang sangat kuat. Kecepatan Cuhen sangat cepat, dan teknik tubuhnya sangat fleksibel. Dia mampu mengelak pada saat paling kritis. Pertarungan antara mereka berdua telah berkembang menjadi pertarungan kekuatan dan kecepatan. Namun di mata kebanyakan orang, jika Cuhen tidak mampu menembus pertahanan Lutian Yang dalam waktu singkat, akan sangat merepotkan untuk menghadapinya. Lagi pula, bahkan pukulan atau telapak tangan biasa dari Lutian Yang membawa kekuatan penghancur yang besar. Sekali seseorang terkena, dia pasti akan menderita. Bang! Ledakan! Zenyuan terciprat kemana-mana, mengguncang dunia. Garis-garis cahaya perak yang mengalir dan bayangan ilusi tak henti-hentinya melintas di udara. Kecepatan Cuhen mengubah posisinya sungguh luar biasa cepat. Seringkali, sebelum cahaya dan bayangan yang muncul sebelumnya menghilang, Cuhen telah mengaktifkan beberapa kilatan secara berurutan. Dari jauh, tampak seperti meteor menyelaukan yang tak terhitung jumlahnya berputar di sekitar Lutian Yang. Bayangannya begitu mempesona hingga kepala seseorang akan pusing. Keterampilan gerakan macam apa yang digunakan bocah itu? Bagaimana dia bisa begitu cepat? Seorang pemuda dari sekter roh dunia lain berkata dengan muram. Huff, siapa yang peduli dengan skill gerakan seperti apa yang dia miliki? Dia hanya melakukan perjuangan terakhir. Itu benar, keterampilan gerakan semacam itu mungkin aneh, tapi itu pasti menghabiskan banyak Zenyuan. Begitu dia kehabisan Zenyuan, dia akan berada di bawah belas kasihan senior lu. Senyuman dingin muncul di wajah Lei Fei Bai, Zen Yi, dan yang lainnya. Kesenjangan antara dua dunia tidak mudah untuk dijembatani. Ketika Lutian Yang berusaha sekuat tenaga, semua orang tahu bahwa tidak ada lagi ketegangan dalam pertempuran ini. Di bawah pemboman kekuatan penghancur Lutian Yang yang mengerikan, tumpukan mayat di sekitarnya diratakan satu demi satu. Pecahan tulang memenuhi langit seperti kepingan salju yang melayang di udara. Bang! Telapak tangan Lutian Yang mendarat dengan keras di tanah, menyebabkan udara bergetar dan awan gelap di langit bergolak. Chu Han melompat ke atas kepala Lutian Yang, dan tubuhnya bersinar dengan cahaya bintang perak yang menyilaukan. Saya ingin melihat berapa lama Anda bisa bersembunyi hari ini. Lutian Yang meraung dengan keras. Di saat yang sama, aura yang lebih kuat dan ganas muncul dari tubuhnya. Cahaya suci keemasan yang megah menyebar seperti air pasang, dan tekanan besar melonjak ke arah Chu Han. Melihat pemandangan ini, Si Lan, Si Zaye, Fukin, Luki, dan yang lainnya menjadi lebih serius. Jelas sekali bahwa Lutian Yang akan mengakhiri pertempuran. Sekte roh dunia lain, sekte surah, sekte hujan ilusi, dan kerumunan yang menyaksikan pertempuran dari jauh semuanya memperlihatkan antisipasi. Bagaimana cara Lutian Yang menghadapi Chu Han? Ini adalah masalah yang menarik perhatian. Gemuruh. Dengan aura yang mengejutkan, Lutian Yang seperti Buddha Fajra yang mengendalikan langit. Dia mengangkat tangannya dengan telapak tangan menghadap ke atas dan jari-jarinya ditekuk. Zenyuan yang padat muncul dari tangannya, menampilkan aura yang sangat mendominasi. Namun, saat Lutian Yang hendak berusaha sekuat tenaga, Chu Han juga bersinar terang di langit. Cahaya perak yang dilepaskan dari tubuhnya seperti cahaya bintang, tersebar di langit, menerangi gunung dan sungai, menerangi langit. Semua orang yang hadir dikejutkan oleh kata-katanya. Chu Han ini sebenarnya memiliki kartu truf yang belum dia gunakan. Bersenandung. Cahaya bintang perak yang cemerlang meletus hingga ekstrim, seperti bintang yang menghiasi langit gelap punggung bukit 10 ribu binatang. Tiba-tiba, cahaya bintang bermekaran seperti kembang api. Tujuh sinar cahaya perak dengan cepat menyebar dan melintas ke segala arah di sekitar Lutian Yang. Ini. Pupil mata semua orang sedikit mengecil. Tujuh sinar cahaya perak sebenarnya adalah tujuh Chu Han yang identik. Ketujuh Chu Han itu persis sama. Tidak peduli apakah itu aura atau momentumnya, hampir tidak ada perbedaan. Sulit untuk membedakan mana yang asli. Sebuah ilusi. Kelihatannya tidak seperti itu. Yang mana yang asli. Saya tidak tahu. Sementara semua orang bingung, ketujuh Chu Han mengangkat pedang hitam di tangan mereka pada saat yang bersamaan. Kekuatan bintang yang tak ada habisnya berkumpul di pedang. Pedang hitam memancarkan cahaya perak yang menyilaukan. Dilihat dari kejauhan, sepertinya mereka sedang memegang pilar petir suci. Aura mendominasi yang sangat dingin muncul dari mata Chu Han. Tujuh bilah jatuh pada saat bersamaan. Tujuh sinar cahaya pedang perak, dengan kekuatan guntur, menebas ke arah Lutian Siang di tengah dari arah yang berbeda. Tujuh bintang bunuh, Alkaid Slash. 403. Tebasan bintang tujuh, tebasan Alkaid. Aura mendominasi yang tak terbatas memenuhi langit. Mata Chu Han bersinar dengan cahaya cemerlang. Tujuh sosok naik pada saat bersamaan, dan tujuh bilah jatuh pada saat bersamaan. Tujuh lampu pedang perak dengan lebar lebih dari 100 meter bagaikan pilar cahaya suci yang menembus langit. Dengan momentum pasukan yang menggelegar, mereka menebas Lutian Siang dengan ganas dari tujuh arah berbeda. Boom! Dalam sekejap, gelombang kejut destruktif yang dipicu oleh cahaya pedang cahaya bintang yang datang dari berbagai arah membombardir raksasa Fajra tempat Lutian Chang berubah. Ledakan yang memekakkan telinga langsung meledak di antara langit dan bumi. Itu adalah pemandangan yang mengejutkan. Tujuh bilah cahaya itu seperti tujuh meteorit yang jatuh dari langit, dan semuanya membombardir tubuh raksasa emas itu. Dampak energi yang mengerikan tersebut menghasilkan turbulensi yang mengguncang langit dan bumi. Cahaya perak yang megah melesat ke langit seperti tsunami, langsung menenggelamkan Lutian Siang di dalamnya. Uh! Raungan kemarahan yang dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan datang dari pancaran pedang perak yang memenuhi langit. Cahaya pedang dan cahaya bintang yang menyilaukan membuat wajah semua orang tampak seperti tertutup lapisan es. Sebuah kekuatan yang kuat melonjak ke langit dan menyapu ke segala arah. Kerangka binatang iblis yang menumpuk di tanah semuanya hancur menjadi bubuk. Dengan raksasa yang diubah oleh Lutian Siang sebagai pusatnya, sebuah lubang yang sangat besar dengan cepat menyebar. Melihat pemandangan di depan mereka, semua orang yang hadir sangat terkejut. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa Cuh Hain telah meninggalkan kartu truf yang begitu megah dan kuat. Bab Al-Kaid dari Kitab Suci Bintang Tujuh yang dipraktikan Cuh Hain memiliki tiga konten seni bela diri. Salah satunya adalah Al-Kaid Star Flash, yang lainnya adalah teknik tubuh Al-Kaid, dan yang terakhir adalah apa yang disebut Al-Kaid Slash. Setelah melangkah ke alam Void Piercing, Cuh Hain sudah bisa sepenuhnya menguasai ketiga teknik pembunuhan ini. Bayangan pedang cahaya bintang yang kuat itu seperti semburan petir, terus-menerus menyerang sosok emas raksasa itu. Angin dan awan berubah, dan langit serta bumi berubah warna. Kemudian, cahaya kemasan menyebar. Ribuan sinar cahaya bintang bermekaran seperti hujan cahaya, dan sosok emas raksasa sekali lagi muncul di hadapan semua orang. Dibandingkan sebelumnya, aura yang dipancarkan pihak lain jelas jauh lebih lemah. Sosok emas padat itu juga menjadi sangat ilusi, dan cahaya yang dipancarkannya berkedip-kedip, seolah-olah ia menderita luka parah. Orang ini, tombak absolut si Zye mengerutkan kening, ekspresi serius di wajahnya. Kekuatan pertahanan batas garis keturunan tubuh Fajra Suan begitu kuat. Masuk akal bahwa kekuatan gerakan Cuh Hain barusan sudah cukup untuk melukai Wu Siu dari alam penghancur kekosongan tingkat ketiga. Tanpa diduga, Lutian Siang ini mampu menanggungnya. Tentu saja, meskipun mereka terkejut dengan kekuatan Lutian Yang, mereka bahkan lebih terkejut lagi dengan kekuatan tempur yang ditunjukkan Cuh Hain. Berdengung. Ruang itu sedikit bergetar, dan enam dari tujuh Cuh Hain di kehampaan tiba-tiba menghilang, hanya menyisakan tubuh aslinya. Hehehe. Suara Lutian Siang dingin dan seram, dan pada saat yang sama, aura lemahnya berangsur-angsur naik dan menjadi lebih kuat. Dia menghadap Cuh Hain di depannya, dan nada suaranya yang ringan membawa sedikit kegilaan. Sayang sekali, sedikit lagi, dan kamu akan mampu menembus pertahananku. Kalau begitu, giliranku sekarang. Aura Lutian Siang tiba-tiba menjadi dingin. Begitu suaranya jatuh, dia langsung mengangkat tinjunya yang seukuran rumah dan dengan keras menghantamkannya ke arah Cuh Hain. Gemuruh. Kekuatannya seperti guntur yang menggelinding, luas dan bergelombang. Namun, pada detik yang sama ketika Lutian Siang melakukan serangan balik, Cuh Hain sudah mulai bergerak. Seperti meteor, teknik gerakan cahaya gemetar menghasilkan cahaya perak yang terang dan indah di langit. Saat dia melewati tinju besar lawan, Cuh Hain tidak berhenti sedikitpun di udara. Seluruh tubuhnya sekali lagi memancarkan cahaya bintang yang terang, dan tiba-tiba berubah menjadi meteor perak selebar puluhan meter dan terbang keluar. Kilat bintang cahaya gemetar. Apa? Murid kerumunan di luar pertempuran tanpa sadar menyusut, wajah mereka masing-masing dipenuhi dengan keterkejutan. Meteor perak yang sangat kuat itu seperti meteor yang terbang dari langit, menyeret sinar cahaya yang menyilaukan ke belakangnya. Kemanapun ia lewat, ruang bergetar tanpa henti. Raksasa emas yang telah diubah oleh Lutian Siang berhadapan muka, dan aura raksasa emas, yang baru saja pulih sedikit, langsung ditekan. Boom! Gelombang udara yang kuat meledak di depan sosok emas besar seperti semburan, dan layar cahaya perak yang mengerikan melonjak ke langit seperti awan jamur. Segunung tulang di daerah belakang Lutian Siang langsung hancur berkeping-keping, dan jurang besar segera muncul. Dari jauh, raksasa emas itu tampak seperti sedang memeluk meteor besar, dan energi dahsyat berhamburan kemana-mana. Lalu, terdengar suara, bang, ledakan yang menusuk telinga. Di bawah tatapan takjub semua orang, raksasa emas itu langsung meledak, dan tubuh besarnya meledak menjadi ribuan pecahan cahaya. Hai! Semua orang yang hadir menghirup udara dingin. Kekuatan garis keturunan yang sangat dibanggakan Lutian Siang telah dihancurkan oleh Cu Hen begitu saja. Pergantian peristiwa sungguh mengejutkan. Gemuruh! Energi besar melonjak, dan kekuatan garis keturunan hancur. Tubuh Lutian Siang muncul kembali di depan semua orang, dan pada saat yang sama, dia benar-benar terkena serangan mengerikan Cu Hen. Menghadapi tekanan yang luar biasa, ekspresi Lutian Siang berubah drastis, dan ketakutan yang mendalam muncul di matanya. Hai! Langit berguncang hebat, dan gelombang kejut yang kuat menyebar. Seolah-olah dia baru saja dihantam gunung, Lutian Siang terjatuh dalam garis lurus, menghantam tumpukan tulang dan batu dengan keras. Pecahan tulang putih berceceran di mana-mana, dan bebatuan dengan berbagai ukuran berjatuhan. Lutian Siang, yang kehilangan kendali atas tubuhnya, terbaring di lubang dalam berlumuran darah. Auranya sangat lemah. Apa? Saat ini, semua orang terkejut. Pedang Absolut Langli, Absolut Tombak Sizeye, Silan dari Sekte Seribu Bangau, dan orang-orang dari Sekte Hujan Ilusi semuanya tidak percaya. Salah satu dari tujuh keajaiban Absolut, Palem Absolut T, telah kalah dari Cu Hen. Kakak Senior Lu Lei Fei Bai, Zhen Yi, dan yang lainnya dari Sekte Roh Dunia lain terkejut sekaligus marah. Tanpa sepatah katapun, mereka buru-buru maju ke depan untuk mengelilingi Cu Hen. Cu Hen mencibir dengan dingin. Matanya menyipit, dan cahaya umu iblis muncul di pupilnya. Ledakan. Seiring dengan gelombang energi yang menakjubkan, tanah di bawah kaki Sekte Iblis Dunia lain tiba-tiba melengkung dan berubah menjadi rawa. Banyak tangan hantu yang berlumuran lumpur terulur dari rawa dan meraih pergelangan kaki para jenius Sekte Iblis Dunia lain sebelum menariknya ke bawah dengan paksa. Tidak baik. Apa-apaan ini? Semua orang menjadi pucat karena ketakutan dan sangat panik. Zhen Yi mengerutkan kening dan berteriak dengan cemas, ini ilusi. Itu palsu. Apa? Seperti yang diharapkan, para jenius Sekte Iblis Dunia lain dengan cepat menenangkan pikiran mereka, dan rawa serta tangan hantu di bawah mereka menghilang dalam sekejap. Namun, sebelum mereka bisa mengatur nafas, Cu Hen mengangkat tangannya dan mengirimkan sinar pedang hitam ke arah mereka. Karena lengah, para jenius Sekte Iblis Dunia lain tidak mampu melakukan perlawanan apapun dan terlempar oleh sinar pedang yang mendominasi. Peng 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 Para jenius Sekte Iblis Dunia lain jatuh ke tanah satu demi satu. Hal ini terutama terjadi pada mereka yang berada di depan, dan mereka muntah darah. Cu Hen sendirian mengalahkan seluruh tim Sekte Roh Dunia lain. Setiap orang yang menyaksikan adegan ini mulai kehilangan ketenangannya. Baik itu penonton dari berbagai sekte atau orang-orang sibuk yang bersembunyi di kejauhan, mereka semua terkejut. Ini adalah hasil yang tidak diharapkan oleh siapapun. Benua seratus negara memang penuh dengan orang-orang jenius. Jika aku tidak salah, pemuda itu pastilah juara turnamen Dewan Surga 6 Negara yang menyebabkan keributan besar di dinasti Bintang Suci beberapa bulan yang lalu, Cu Hen. Oh, sekarang setelah Anda menyebutkannya, sepertinya memang demikian. Saya mendengar bahwa alasan sebenarnya mengapa dia diburu oleh keluarga kerajaan adalah karena dia diam-diam mempelajari Kitab Suci Bintang 7. Jurus yang dia gunakan sebelumnya seharusnya merupakan teknik dari Kitab Suci Bintang 7. Generasi muda akan melampaui kita pada waktunya. Dari kelihatannya, keluarga kerajaan dinasti Bintang Suci benar-benar meninggalkan ancaman besar. Tunggu, dengar, suara apa itu? Dengarkan apa? Tidak bagus, sepertinya sekelompok besar binatang iblis sedang menuju ke sini. Saat seluruh gunung menjadi sunyi, keributan tiba-tiba melanda area tersebut tanpa peringatan apapun. Apa yang sedang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Semua orang kaget, dan mereka saling menatap. Sekte Asura, Sekte Hujan Ilusi, Sekte Seribu Bangau, Tim Sizeye, dan Sekte Roh Dunia lain semuanya bingung. Ledakan. Peng-peng. Dalam sekejap, gunung-gunung berguncang, seolah-olah seluruh punggung bukit 10.000 binatang berguncang. Raungan binatang iblis yang mengguncang langit dan bumi datang dari segala arah. Di langit sembilan surga, awan yang berkumpul di atas punggung bukit 10.000 binatang bergolak dan melonjak dengan hebat. Angin dingin bersiul, dan cahaya aneh itu seperti cahaya jahat yang menembus langit, mengalir ke cakrawala. Gemuruh. Guntur bergemuruh, seolah 10.000 kuda berlari kencang dan seribu tentara saling membantai. Itu juga terdengar seperti 10.000 genderang kulit sapi ditabuh pada saat yang bersamaan. Pada saat ini, punggung bukit 10.000 binatang menjadi sangat hidup, dan sangat bergejolak. Cuhen melayang di udara, dan matanya yang tajam menyapu sekeliling. Akan baik-baik saja jika dia tidak melihat, tapi saat dia melakukannya, kulit kepalanya menjadi mati rasa. Gerombolan hitam binatang iblis itu dengan cepat melonjak ke arahnya, menutupi langit dan bumi. Kekuatan mengerikan yang ditimbulkannya dapat mengguncang bintang, matahari, dan bulan. Raungan memekakan telinga yang mereka keluarkan dapat mengguncang langit. Berengsek. Ekspresi Cuhen berubah drastis. Ini memang bukan tempat yang bagus. Alasan mengapa dia meminta Silan dan Shizeye pergi lebih awal adalah karena dia takut sesuatu akan terjadi secara tiba-tiba. Dia tidak menyangka perubahan akan terjadi begitu cepat, bahkan tidak memberi mereka waktu untuk bersiap. Segera, Cuhen tidak lagi peduli dengan Jue Luotian, Lei Fei Bai, Zen Yi, dan yang lainnya dari sekte roh dunia lain. Dia mendarat di tanah dan melintas ke Silan, Shizeye, Hua Sue, dan yang lainnya. Guru, kakak Shizeye, ayo pergi. Silan dan Shizeye juga tidak membuang waktu. Mereka segera membawa kelompok itu pergi. Ledakan. Pada saat inilah juga altar kuno di tengah punggung bukit 10 ribu binatang, yang terletak di belakang semua orang, tiba-tiba memunculkan aura agung yang membubung ke langit. Seiring dengan aura kuno yang tak ada habisnya, hampir 100 pilar batu hitam yang menopang langit memancarkan cahaya pelangi yang cemerlang. 404. Gemuruh. 10 ribu binatang di punggungan gunung 10 ribu binatang berlari, dan altar kuno berubah. Aura yang tak berujung, luas, kuno, dan sunyi tiba-tiba muncul dari altar kuno. Hampir 100 pilar batu yang berdiri di atas altar, yang tampak seperti paku surgawi, semuanya memancarkan cahaya merah yang cemerlang dan jahat. Tak lama kemudian, seberkas cahaya merah menyilaukan membubung ke cakrawala, menembus langit dan menembus awan gelap luas yang berkumpul di sembilan langit. Gemuruh. Dalam sekejap, seluruh punggung bukit 10 ribu binatang mengalami kekacauan yang hebat. Raungan binatang melanda dunia. Apa itu? Semua orang menatap pilar cahaya merah yang dipancarkan dari altar kuno. Wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Hampir 100 pilar cahaya merah melesat ke langit, dan masing-masing pilar memancarkan aura kemarahan yang sangat kuat. Auranya sangat keras, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa diguncang oleh manusia. Sekte Asura, Sekte Hujan Ilusi, Sekte Seribu Bangau, Sekte Roh Dunia Lain, dan banyak tim yang berkumpul di sini semuanya merasakan getaran yang tak dapat dijelaskan. Hembusan angin kencang bertiup, menderu-deru melintasi langit dan bumi. Diiringi gemuru angin dan guntur, awan gelap tebal di langit melonjak seperti gelombang pasang, menutupi langit dan bumi, membentuk pusaran nebula yang sangat besar. Pusaran nebula yang megah menyelimuti dunia, mengaduk-aduk langit dan menyebabkan kekacauan di segala arah. Cahaya merah tak berujung melonjak dari pilar batu kuno ke pusaran nebula yang begelombang. Cahaya aneh muncul di antara langit dan bumi, dan aura yang menakjubkan dan menakutkan tampaknya dengan cepat bangkit, membuat semua orang merinding. Alis juhen berkerut erat, dan matanya dipenuhi dengan kesungguhan yang mendalam. Mata dingin, tanpa emosi, dan menghina yang dia deteksi dengan mata iblisnya terus muncul di benaknya. Apa itu? Apakah hal itu akan keluar? Mengaum. Mengaum. Dalam sekejap mata, gerombolan binatang hitam telah berkumpul dari segala arah. Puluhan ribu binatang mengeluarkan auman dan auman yang memekakkan telinga. Seluruh tentousan bisric mengalami kekacauan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Semua binatang mengaum serempak, dan dengan altar kuno sebagai pusatnya, mereka mengaum ke langit. Surga, singa giyok bermata darah, raja binatang tingkat tinggi. Harimau iblis batu hitam juga merupakan raja binatang buas tingkat tinggi. Ada juga piton terbang bersayap enam dan buaya surgawi bercakar delapan. Astaga, apa yang terjadi? Siapa yang peduli dengan apa yang terjadi? Cepat lari! Melihat raja binatang yang kuat, yang jarang terlihat, orang-orang yang berkumpul di sana sangat ketakutan hingga wajah mereka menjadi pucat. Mereka panik. Kekuatan yang meletus dari gerombolan besar binatang iblis itu sebanding dengan tanah longsor atau tsunami. Melihat adegan setan menari-nari, bahkan bled absolute langli, spir absolute si zeye, si lan, dan orang-orang dari ilusori reinsek memperlihatkan ekspresi terkejut. Mengaum! Raungan binatang iblis tak ada habisnya, menyebabkan gendang telinga semua orang pecah dan kulit kepala mereka mati rasa. Tepat pada saat ini, cahaya berwarna pelangi keluar dari awan gelap di atas altar kuno. Lampu berwarna pelangi ini seperti pelangi dewa, memancarkan aura yang kuat dan suci. Cahaya berwarna pelangi berpotongan dengan cahaya merah dari pilar batu. Itu menghancurkan bumi dan menembus gunung dan sungai. Gemuruh! Langit kehilangan warnanya dan dunia berputar. Kecemerlangan tak berujung dengan cepat berkumpul dan berpotongan, membentuk bola cahaya besar di langit di atas altar kuno. Bola cahaya yang cemerlang itu seperti awan, tapi memancarkan aura yang sangat ganas dan ganas. Itu dia, ini auranya. Berdiri di belakang cuhen, wajah Nongki pucat. Dia memegang rat lengan sisu. Dengan indranya yang kuat, dia bisa merasakan aura menakutkan lebih jelas dari orang biasa. Benda apa itu? Si Zaye bertanya dengan suara yang dalam. Nongki menggelengkan kepalanya ketakutan, saya tidak tahu. Semua orang ingin pergi, tetapi kaki mereka seolah-olah telah berakar. Mereka tidak dapat bergerak satu langkah pun. Hanya dalam sekejap mata, awan itu telah menjadi sangat besar. Tepat pada saat ini, ledakan yang mengguncang bumi terdengar. Bola cahaya warna-warni melesat ke segala arah seperti api. Tak lama kemudian, raksasa yang menakutkan keluar dari cahaya dan muncul di hadapan semua orang. Surga. Itu adalah. Upil semua orang mengerut, dan keterkejutan tak berujung terlihat di seluruh wajah mereka. Memekik. Seiring dengan kicauan burung yang keras yang menembus langit, pandangan semua orang dipenuhi dengan cahaya cemerlang. Itu adalah binatang burung buas yang sangat besar. Aura iblis yang kental menekan langit dan bumi seperti gunung. Penampilan binatang itu mirip dengan burung dewa legendaris, burung phoenix. Seluruh tubuhnya dikelilingi oleh api emas. Sepasang sayap besar berwarna-warni terbentang, menutupi langit dan bumi, menyelimuti hutan belantara. Phoenix. Burung phoenix. Mata huasue membelalak dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Tidak, legenda mengatakan bahwa sebagian besar bulu burung dewa berwarna-warni. Namun, hanya sayapnya yang berwarna-warni. Zisu langsung membantah. Jantung semua orang berdetak kencang. Seperti yang dikatakan Zisu, binatang mengerikan ini hanya memiliki sepasang sayap besar yang berkelap-kelip dengan cahaya pelangi. Sisa tubuhnya ditutupi bulu merah. Bulu merah itu seterang batu giyok dan berkilauan dengan kilau yang luar biasa. Saat ia mengepakkan sayapnya, gelombang panas melesat ke langit. Lalu ada apa? Huasue sepertinya hampir menangis. Tangan Zisu yang seperti batu giyok mengepal. Bibir merahnya terbuka dan dia mengucapkan beberapa kata dengan jelas dan berat. Burung pipit api surgawi bersayap suci. Burung pipit api surgawi bersayap suci. Hati setiap orang terasa seperti dipukul palu yang berat. Bagi semua orang, nama ini hanya ada dalam legenda atau buku kuno. Sangat sedikit orang yang pernah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Tanpa diragukan lagi, burung pipit api surgawi bersayap suci ini jelas merupakan iblis besar yang mengejutkan. 10.000 bisrich, tempat iblis disegel. Rumor itu telah diverifikasi. Memang ada iblis besar yang disegel di sini. Namun, yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah burung pipit api surgawi bersayap suci akan membuka segelnya dan melarikan diri. Jika itu yang terjadi, maka provinsi seratus kerajaan dan beberapa provinsi di sekitarnya akan menghadapi bencana besar. Memekik. Ceritaan burung pipit api surgawi bersayap suci mengguncang langit dan auranya mengguncang matahari dan bulan. Kesengsaraan petir sembilan surga berlanjut dan sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya keluar dari awan gelap, memancarkan aura destruktif yang tak ada habisnya. Sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya menyambar tubuh burung pipit api surgawi bersayap suci, namun auranya tidak berkurang. Sebaliknya, kekuatan ganas yang meletus darinya malah semakin menggemparkan bumi. Tidak bagus, dia mencoba membuka segelnya. Ayo pergi. Ayo lari sejauh yang kita bisa sekarang. Kalau tidak, kita semua akan mati di sini saat itu keluar. Saat semua orang panik, sesuatu yang tidak terduga terjadi lagi. Hampir seratus pilar batu di altar kuno memancarkan aura dingin dan kuat. Kemudian, rantai hitam pekat yang membungkus pilar batu itu berkembang dengan cahaya hitam yang menyelaukan. Karat pada rantai besi itu menghilang dalam sekejap dan digantikan oleh pancaran cahaya suci. Gemerisik. Tak lama kemudian, hampir seratus rantai yang menyerupai logam dewa melonjak ke langit seperti naga banjir. Mereka meluas dan memanjang, langsung membungkus tubuh besar burung pipit api surgawi bersayap suci. Seekor binatang buas yang tak tertandingi menyerbu ke dalam kesengsaraan surgawi dan merantai burung pipit api surgawi bersayap suci. Rantai hitam seperti naga melilit sayap, leher, cakar, dan dada burung gereja api surgawi bersayap suci. Ia terus-menerus meronta dan mengeluarkan pekikan keras yang membumbung ke bintang-bintang. Pemandangan yang begitu mengejutkan benar-benar memberikan dampak visual yang sangat besar bagi semua orang yang hadir. Memekik. Sementara rantai perangkap iblis mengikat burung pipit api surgawi bersayap suci, ia juga dengan cepat melemahkan kekuatannya. Sinar cahaya merah mengalir di sepanjang rantai hitam pekat dan kembali ke pilar batu di altar. Melihat adegan ini, Chu Hen merasa terkejut. Dia tiba-tiba menyadari bahwa setiap pilar batu hitam di altar memiliki sebagian kekuatan burung pipit api surgawi bersayap suci yang tersegel di dalamnya. Pilar batu hitam telah memisahkan kekuatannya dan menyegelnya secara terpisah. Chu Hen terkejut sekaligus takjub. Meskipun dia dikejutkan oleh kekuatan burung pipit api surgawi bersayap suci, dalam hati dia juga kagum pada yang maha kuasa yang telah memasang segel ini. Memekik. Tiba-tiba, seluruh tubuh burung pipit api surgawi bersayap suci bersinar dengan kecemerlangan tujuh warna yang mempesona. Pekikan panjang ini seolah memiliki kekuatan untuk menyentuh jiwa seseorang. Lalu, sesuatu yang sulit dipercaya terjadi. Binatang-binatang yang berkumpul di sekitar altar semuanya berteriak dalam kesedihan dan kemarahan, mengangkat kepala dan melolong ke langit. Selain itu, setiap mata dimenbis memancarkan cahaya merah yang aneh. Detik berikutnya, binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya menjadi marah dan menyerang altar kuno. Namun, setelah segelnya diaktifkan, altar kuno tersebut memiliki kekuatan yang tak tergoyahkan. Ketika binatang yang paling depan baru saja melangkah ke dalam jangkauan altar, rantai hitam pekat tersapu oleh hembusan angin yang tajam dan mendarat tepat di tubuh binatang itu. Bang! Diiringi ledakan besar, binatang buas itu langsung meledak menjadi awan kabut darah. Setelah itu, binatang buas itu menerkam menuju altar satu demi satu. Rantai yang tampaknya terbuat dari logam ilahi dilempar keluar satu demi satu. Ledakan teredam terus-menerus terdengar di langit. Seperti bola air yang meledak, binatang iblis itu hancur berkeping-keping. Bau darah yang menyengat meresap ke langit. Dengan altar sebagai pusatnya, langit diwarnai merah, dan bangkai binatang yang hancur jatuh ke tanah. Kekuatan rantai hitam itu begitu mengerikan sehingga tidak ada satupun binatang buas yang mampu menahan satu serangan pun. Bahkan Blackrock Vintiger, Jade Chong Lion bermata darah, piton terbang bersayap enam, dan raja binatang tingkat tinggi lainnya terbunuh dengan satu serangan. Menakutkan. Benar-benar menakutkan. Sekte Sura, Sekte Seribu Bangau, Sekte Hujan Ilusi, dan Sekte Roh Dunia lain merasakan hawa dingin merambat di punggung mereka. Seberapa kuatkah altar itu? Sungguh tak terbayangkan. Tidak ada yang meragukan bahwa jika mereka terkena salah satu rantai, mereka akan langsung hancur lebur. 405. Binatang-binatang iblis ini sedang dikorbankan untuk burung pipit api surgawi bersayap suci. Zisu berkata dengan ekspresi panik saat dia melihat pemandangan kejam di hadapannya. Semua orang menoleh untuk melihatnya. Chu Hen bertanya dengan bingung, apa itu pengorbanan? Menggunakan darah dan nyawa sebagai harga untuk melemahkan kekuatan segel dan membantu burung pipit api surgawi bersayap suci melepaskan diri dari segel. Zisu memberikan ringkasan sederhana. Kenapa seperti ini? Bukankah monster-monster ini takut mati? Hua Sui bertanya dengan bingung. Zisu menggelengkan kepalanya dan mengepalkan tangannya yang seperti batu giok begitu erat hingga buku jarinya memutih. Lihat saja mata mereka. Pikiran binatang iblis ini telah dikendalikan oleh burung pipit api surgawi bersayap suci. Ini bukan kesadaran mereka sendiri. Apa? Setelah mendengarkan penjelasan Zisu, penonton semakin terkejut. Ketakutan mereka terhadap burung pipit api surgawi bersayap suci berlipat ganda sekali lagi. Melihat tumpukan tulang putih, semua orang tiba-tiba mengerti bahwa ini bukan pertama kalinya burung pipit api surgawi bersayap suci melakukan hal ini. Mengorbankan puluhan ribu binatang iblis hanya untuk membantunya membebaskan diri. Metode seperti itu bisa dikatakan mengejutkan secara universal. Seberapa mendominasikah hal ini? Betapa kejam dan tanpa ampunnya hal ini? Mengaum. Mengaum. Masa hitam binatang iblis membubung di langit seperti pasukan binatang iblis, terus-menerus menyerbu menuju platform penyegelan iblis yang kuno dan misterius. Sinar rantai hitam bersinar terang saat mereka dengan cepat meraup nyawa binatang iblis. Darah turun dari langit dan menutupi bumi. Daging cincang berceceran di mana-mana. Mayat binatang iblis menumpuk seperti gunung dan tersebar di mana-mana. Memekik. Burung pipit api surgawi bersayap suci mengepakkan sayapnya dan menimbulkan lapisan gelombang panas yang mengejutkan. Gelombang hitam melonjak di langit saat sambaran petir setinggi ratusan kaki terus-menerus menyerang platform. Langit menjadi gelap dan matahari serta bulan kehilangan cahayanya. Seluruh 10.000 bisri tenggelam dalam kegelapan. Di bawah kekuatan mengerikan dari burung pipit api surgawi bersayap suci, semua makhluk hidup meratap dan binatang buas di kejauhan bersujud di tanah sambil menggigil. Saat ini, setiap orang hanya memiliki satu pemikiran di benak mereka. Artinya, platform penyegelan harus bertahan. Mereka tidak bisa membiarkan monster kuno ini melarikan diri. Jika tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Sementara semua orang mundur dengan cepat, mereka juga memperhatikan situasi di belakang mereka. Jumlah binatang iblis di pasukan mulai berkurang dengan cepat, dan ada tumpukan mayat di mana-mana. Namun, pada saat ini, sinar cahaya kemasan menyelaukan keluar dari mayat binatang iblis yang tak ada habisnya dan melesat ke arah burung pipit api surgawi bersayap suci seperti hujan cahaya. Lihat, Hua Sui tercengang. Dia sangat takut sehingga dia tidak tahu harus berbuat apa. Chu Hen, Si Lan, Si Zee, Bled Absolute Langli, dan orang-orang dari ilusori Reincec semuanya tercengang. Apa yang sedang terjadi? Tubuh halus Zisu bergetar. Wajah cantiknya sepucat selembar kertas. Bahkan suaranya sedikit bergetar ketika dia berkata, itu adalah roh binatang iblis. Ia tidak hanya menggunakan nyawa binatang iblis sebagai pengorbanan untuk melemahkan kekuatan segelnya, ia juga menyerap roh mereka untuk mengisi kembali dirinya sendiri. Itu adalah kalimat sederhana, tapi membuat semua orang merasa merinding. Ini tidak hanya menghancurkan hidup seseorang, tetapi juga melahap jiwanya, menyebabkan jiwanya hancur total, lenyap sepenuhnya dari dunia. Pada saat ini, semua orang merasa bahwa tidak ada yang lebih menakutkan daripada burung pipit api surgawi bersayap suci di dunia. Semua binatang iblis hanyalah umpan meriamnya. Bas Dengungan Roh binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya terbang menuju burung pipit api surgawi bersayap suci seperti hujan cahaya, langsung menyatu ke dalam tubuh besarnya. Memekik Teriakan burung bergema di langit, masing-masing lebih keras dari sebelumnya. Aura deras melonjak seperti tsunami saat menyerap kekuatan puluhan ribu roh binatang iblis. Dalam sekejap, tubuh burung gereja api surgawi bersayap suci berkembang dengan kemegahan suci yang tak tertandingi. Khususnya, sepasang sayap pelangi besar sepertinya dikelilingi oleh sinar cahaya ilahi. Cahaya cemerlang melesat ke langit, menembus awan gelap yang begelombang. Aura yang sangat menakutkan menutupi matahari dan mengguncang langit. Memekik Burung pipit api surgawi bersayap suci mengangkat kepalanya, mengepakkan sayapnya, dan terbang ke langit. Ledakan Bang Bersamaan dengan serangkaian ledakan besar, rantai hitam yang melilit tubuh burung gereja api surgawi bersayap suci putus satu demi satu. Binatang buas itu telah menembus belenggunya. Tidak bagus, segelnya akan segera rusak. Semua orang di sekitar menjadi pucat karena ketakutan ketika mereka melihat pemandangan ini, dan mereka sangat terkejut. Burung pipit api surgawi bersayap suci meletus dengan aura yang sangat kejam yang hampir menghancurkan langit. Banyak orang merasakan hawa dingin merambat di punggung mereka dan kaki mereka berubah menjadi jeli. Binatang buas mengaum ke segala arah, seolah menyambut kembalinya kaisar binatang buas. Rantai hitam yang putus berkibar di langit seperti tentakel gurita besar. Kemegahan tujuh warna membubung ke langit dan menyapu ke segala arah. Aura ganas yang tak terbatas muncul dari burung pipit api surgawi bersayap suci. Dalam sekejap, seluruh miriat bisric diselimuti badai yang mengamuk. Aliran udara yang sangat dingin menyapu wajah seseorang seperti pisau tajam. Memekik. Ketika rantai hitam terakhir putus dari tubuh besar itu, burung pipit api surgawi bersayap suci mengeluarkan teriakan panjang yang menyebabkan langit bergetar. Itu seperti kegembiraan yang tragis dari seekor binatang yang telah disegel selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, keluar dari kandangnya dan mendapatkan kembali kebebasannya. Mengaum. Mengaum. Ribuan binatang mengaum, mengguncang gunung dan sungai. Setiap orang yang hadir merasa seolah-olah bencana besar akan menimpa mereka, seolah-olah akhir dunia sudah dekat. Di hadapan keagungan burung pipit api surgawi bersayap suci, semua orang merasa tidak berdaya. Gemuruh. Tiba-tiba, tanah di bawah kaki semua orang mulai bergetar hebat. Di saat yang sama, aura kuat lainnya tiba-tiba muncul. Apa yang sedang terjadi? Dalam sekejap, dengan altar kuno sebagai pusatnya, empat puncak gunung di empat penjuru tiba-tiba terbelah. Setiap puncak gunung terbelah di tengah, dan retakan yang dalam dan sempit dengan cepat menyebar dari puncak gunung. Bersamaan dengan gemuruh guntur yang memekakan telinga, sebuah pilar yang sangat besar mengjulang dari setiap puncak gunung di bawah tatapan kaget semua orang. Keempat pilar batu dengan cepat mengjulang dari pegunungan. Setiap pilar batu tingginya ribuan kaki, dan tubuhnya ditutupi rune kuno berwarna perak. Rune itu berkedip-kedip dan mengeluarkan cahaya suci perak yang mempesona. Itu luar biasa dan megah. Itu seperti empat pilar logam ilahi yang menjaga langit dan bumi. Ini rentetan kejadian tak terduga membuat semua orang tercengang. Apa yang terjadi hari ini terlalu mengejutkan, hingga terasa sedikit tidak nyata. Ledakan. Sebelum semua orang bisa pulih dari keterkejutan mereka, empat pilar batu seperti logam ilahi meletus dengan cahaya perak yang menyilaukan. Segera setelah itu, empat pilar cahaya terbang keluar dan menyerang burung api surgawi bersayap suci di langit di atas platform tersegel dari empat arah berbeda. Pekikan. Langit berguncang sekali lagi. Cahaya suci yang dilepaskan oleh pilar dewa setinggi seribu kaki membentuk tirai cahaya empat sisi yang besar di sekeliling burung pipit api surgawi bersayap suci. Tirai cahaya itu seperti penghalang yang berubah menjadi sangkar perak, menjebak burung pipit api surgawi bersayap suci di dalamnya. Memekik. Burung pipit api surgawi bersayap suci, yang baru saja melarikan diri beberapa detik yang lalu, bahkan tidak sempat menikmati kebebasannya ketika ia terjebak lagi. Ia sangat marah, dan seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya suci saat ia terus-menerus menyerang tirai cahaya. Kekuatan-kekuatan mengerikan bertabrakan dan berpotongan seperti bintang-bintang yang bertabrakan, menimbulkan gelombang demi gelombang udara yang megah. Itu segel kedua. Mata Zisu berbinar, dan suaranya menunjukkan sedikit keterkejutan. Cuhen, Silan, Sizeye, Fukin, dan yang lainnya juga menghela nafas lega. Sepertinya yang maha kuasa yang menyegel monster ini saat itu tahu bahwa dia pasti akan memikirkan cara untuk melarikan diri, jadi dia memasang segel kedua. Mata Sizeye sedikit menyipit saat dia bergumam dengan suara rendah. Cuhen menghela nafas lega, ekspresi takjub di wajahnya. Untuk bisa memasang segel yang begitu kuat, aku bertanya-tanya seberapa kuatnya senior itu. Saat ini, Cuhen sudah merasa dirinya masih kecil. Entah itu di hadapan burung pipit api surgawi bersayap suci atau yang maha kuasa yang memasang segelnya, dia tampak sangat tidak penting. Apa batas dari jalur perang? Menghancurkan dunia dengan jentikan jari. Menghancurkan langit dengan satu tangan. Cuhen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tangannya. Jalan yang harus dia lalui di masa depan terlalu panjang. Ledakan. Kekuatan yang kuat bertabrakan dan terus-menerus memicu kekuatan langit saat burung pipit api surgawi bersayap suci berjuang untuk menghancurkan kekuatan mengerikan dari segel kedua. Angin dan kilat melonjak, dan dunia menjadi gelap. Kekuatan yang dikeluarkan oleh empat pilar batu semakin kuat. Penghalang cahaya yang menjebak burung pipit api surgawi bersayap suci menjadi lebih kokoh dan dengan cepat surut. Sepertinya ia ingin menekan burung pipit api surgawi bersayap suci. Burung pipit api surgawi bersayap suci tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Ini benar-benar tidak terduga. Saya pikir itu sudah selesai. Melihat situasi ini, ketegangan saraf banyak orang sedikit mengendur. Namun pada saat ini, burung pipit api surgawi bersayap suci mengeluarkan raungan yang sangat marah. Sangat marah. Sudah lama sekali terjadi kemarahan. Namun kini, amarah yang menumpuk di hatinya kembali meningkat. Setelah disegel selama lebih dari seribu tahun, ia akan mendapatkan kembali kebebasannya. Namun ia tidak pernah menyangka akan ada segel kedua yang menunggunya. Itu pasti tidak bisa disegel kembali. Meski itu berarti perjuangan hidup dan mati. Memekik. Raungan marah burung pipit api surgawi bersayap suci menyebabkan semua binatang berteriak serempak. Tubuh burung pipit api surgawi bersayap suci memancarkan cahaya matahari yang belum pernah terjadi sebelumnya. Segera setelah itu, aura mengerikan yang menyerupai letusan gunung berapi dan tsunami muncul. Keempat pilar batu juga berkedip-kedip dengan cahaya perak yang cemerlang saat terus memperkuat kekuatan segelnya. Dua kekuatan destruktif yang dapat menghancurkan gunung dan sungai sepanjang 100 mil bertabrakan, hampir menghancurkan langit. Kehampaan terdistorsi dengan hebat, dan aliran udara dalam radius lebih dari 10 ribu meter menjadi sangat kacau. Itu seperti tabrakan antara matahari dan bulan. Memekik Teriakan burung yang lebih tragis dan bergema dibandingkan tangisan sebelumnya terdengar. Seluruh tubuh burung api surgawi bersayap suci memancarkan cahaya warna-warni yang membubung ke langit. Matanya yang agung yang memandang rendah semua makhluk hidup dipenuhi dengan tekad yang pantang menyerah dan kemarahan yang hebat. Tak lama setelah itu, ledakan yang mengguncang bumi terdengar. Di bawah tatapan kaget semua orang, burung api surgawi bersayap suci itu seperti terik matahari yang meledak. Tubuhnya yang sangat besar langsung meledak menjadi sinar cahaya yang memenuhi langit. Ledakan 406 Ledakan Itu menghancurkan bumi, dan langit bergetar. Pilar batu berukuran 4-10 ribu kaki di lapisan kedua segel itu hancur dalam sekejap. Kekuatan pantulan yang menakutkan menghantam, langsung menghancurkan mereka menjadi debu. Pada saat yang sama, di bawah tatapan kaget semua orang, tubuh besar burung api surgawi bersayap suci itu bagaikan terik matahari yang meledak, pecah menjadi seberkas cahaya yang memenuhi langit. Apa? Semua orang yang hadir menjadi pucat karena ketakutan, dan semuanya sangat terkejut. Burung pipit api surgawi bersayap suci memilih untuk menghancurkan dirinya sendiri agar tidak disegel lagi. Gemuruh. Kemudian, sebelum semua orang bisa pulih dari keterkejutan mereka, nyala api tujuh warna membubung ke langit di atas tanah kuno penyegel iblis. Pemandangan itu seperti tsunami. Ribuan cahaya berwarna pelangi menutupi langit dan tersebar ke segala arah seperti meteorit. Gelombang kejut yang mengerikan menyapu seperti banjir. Altar kuno, yang memiliki hampir 100 pilar hitam yang menopang langit, langsung ditelan gelombang kejut, dan berubah menjadi reruntuhan. Yang lebih mengerikan lagi adalah kekuatan penghancuran diri burung pipit api surgawi bersayap suci menyebar ke segala arah. Cahaya suci yang memenuhi langit seperti meteor yang jatuh dari langit, dan menyapu kekuatan destruktif yang tak terbatas saat ia jatuh. Dalam sekejap, semua orang yang hadir menjadi panik. Segala macam keheranan muncul di hati mereka. Wajah Cuhen berubah drastis, dan dia berteriak, lari. Berlari. Ini adalah pemikiran umum di hati setiap orang, dan itu juga satu-satunya pemikiran di benak mereka. Sekte Seribu Bangau, Sekte Hujan Ilusi, Sekte Asura, Sekte Roh Dunia Lain, dan banyak tim lain yang bersembunyi di kegelapan segera berbalik dan melarikan diri. Semua orang tahu bahwa jika mereka terkena salah satu dari pancaran energi itu, tidak mungkin mereka bisa bertahan. Pegunungan 10.000 Binatang Runtuh Gelombang panas membubung ke langit, dan cahaya suci yang menyelaukan menerangi seluruh dunia. Setiap pancaran cahaya cukup untuk mengubah pegunungan menjadi reruntuhan. Semua orang panik dan tidak tahu ke mana harus pergi. Mereka hanya tahu untuk berlari ke depan. Pada saat ini, siapapun yang terlalu lambat akan mempermainkan nyawanya. Semuanya, cepatlah. Silan sedikit mengernyit, matanya yang indah dipenuhi kecemasan. Si Zee, Fukin, Hua Sue, Luki, dan yang lainnya bahkan tidak berani menoleh ke belakang. Punggungan gunung dan puncak di belakangnya runtuh satu demi satu. Kawah besar muncul di langit satu demi satu. Lapisan demi lapisan gelombang udara menghantam punggung semua orang seperti air pasang. Zee Suu, bantu aku menggambar rune percepatan salju. Fukin melihat Hua Sue melambat. Mengerti. Meskipun Zee Suu sangat cemas saat ini, dia masih memisahkan seutas energi reiki tanpa ragu-ragu. Itu berubah menjadi serangkaian rune yang indah dan melingkari kaki Hua Sue. Seiring dengan aura yang kuat, kecepatan Hua Sue segera meningkat dan dia mengejar Zee Suu. Di antara kelompok tersebut, yang tercepat tentu saja adalah Chu Hen, yang memiliki teknik gerakan gemetar ringan. Namun meski begitu, Chu Hen masih merasakan ada aura panas dan kejam yang mengikutinya. Aura ini tidak terduga dan agak aneh. Namun setiap kali dia menoleh ke belakang, dia tidak menemukan apapun. Kecepatan semua orang dinaikkan hingga maksimal. Masih ada beberapa orang kurang beruntung yang terkena cahaya suci yang menakutkan itu. Setelah itu, mereka berteriak dengan sedih dan tubuh mereka meledak berkeping-keping. Itu adalah hasil yang sangat mengerikan. Ledakan Tiba-tiba, seberkas cahaya dahsyat langsung menghantam area di sebelah kiri Chu Hen, Si Zee, dan yang lainnya. Pada saat yang sama ketika kawa besar terbentuk di tanah, gelombang udara yang kuat menyapu seperti binatang buas. Luki, yang paling dekat dengan kekuatan ini, tertangkap basah dan langsung terlempar sejauh puluhan meter. Dia terjatuh dengan keras ke tanah dan aliran darah mengalir dari sudut mulutnya. Luki Si Zee, Ki Teng, dan yang lainnya menjadi pucat karena ketakutan. Jalan di belakang mereka runtuh sedikit demi sedikit dan gunung itu runtuh lapis demi lapis. Kecepatannya secepat gelombang dahsyat. Luki langsung jatuh dari gunung yang runtuh, seluruh tubuhnya melayang di udara. Ketidakberdayaan tertulis di seluruh wajah mungilnya yang lembut dan polos. Dia biasanya berpura-pura takut, tetapi saat ini, dia benar-benar takut. Saat bebatuan terus runtuh dan angin kencang menyapu, Luki sudah bisa merasakan aura kematian yang kuat. Segera, dia akan terkubur di bebatuan di jurang di bawah selamanya. Aduh! Saat ini, cahaya terang dan indah seperti bintang jatuh di langit malam melintasi langit. Kemudian, sepasang lengan yang kuat memegang erat Luki di tangan mereka. Luki membuka matanya dengan linglung dan melihat wajah muda yang tekun dan tampan. Chu Hen Mata si Zee, Ki Teng, dan yang lainnya berbinar dan mereka sangat gembira. Chu Hen bergerak dan melangkah ke udara. Dia mendorong kekuatan telapak tangan yang lembut dan mengirim Luki ke depan. Tangkap dia. Oke, Ki Teng dengan cepat menjawab. Tangan batu. Ledakan. Saat berikutnya, Ki Teng mengulurkan tangan kanannya dan sebuah lengan batu besar terbang keluar. Itu dengan kuat menangkap Luki dan menariknya ke depannya. Namun, di saat yang hampir bersamaan, aura mengerikan dan panas menyerang dari belakang Chu Hen. Chu Hen, hati-hati di belakangmu. Hua Sui berteriak kaget. Yang lainnya juga menjadi pucat karena ketakutan. Aura yang kuat dan tak terbatas menekan seperti gunung. Darah di tubuh Chu Hen tampak gelisah dalam sekejap. Sulit baginya untuk mengedarkan yuan batinnya. Di bawah tekanan kekuatan ini, Chu Hen bahkan tidak bisa menggunakan teknik gerakan cahaya gemetar untuk menghindar. Apa yang sedang terjadi? Chu Hen sangat terkejut. Perasaan ini seolah-olah ada tangan raksasa tak kasat mata yang menekan telapak tangan dengan kuat, dan dia tidak bisa bergerak. Tiba-tiba, pada saat ini, sosok muda dengan bakat tiada taraf terbang ke udara. Sosoknya ringan dan lincah, anggun dan seperti dunia lain. Dia bergegas ke sisi Chu Hen dan mengangkat tangannya untuk segera mendaratkan telapak tangan di bahunya. Bang! Bang! Gelombang energi lembut yang kuat menyerangnya, dan Chu Hen langsung terlempar. Dan, pada detik berikutnya setelah Chu Hen pergi, seberkas cahaya suci tujuh warna yang cemerlang, seperti pelangi ilahi yang menerobos cakrawala, menyapu aura destruktif yang sangat kuat, dan dengan kuat menghantam siluet anggun, dunia lain, dan indah. Bang! Cincin cahaya yang mempesona muncul di udara. Dalam sekejap mata, Sekte Seribu Bangau, Sizeye, Fukin, Huasue, dan yang lainnya melebarkan mata karena terkejut. Mata Chu Hen hampir keluar dari rongganya. Wajah tampannya seketika menjadi bengkok dan dipenuhi teror. Pengajar! Petik 2. Kakak Senior Silan Itu adalah momen hidup dan mati, sebuah momen yang sangat kritis. Silan mendorong Chu Hen menjauh, membiarkan dirinya terkena cahaya suci. Pada saat ini, Chu Hen merasa dunia berputar di sekelilingnya. Seolah-olah dia tersambar petir, dan kepalanya berdenging. Sosok halus Silan bergetar hebat tanpa henti sementara untayan energi yang sangat menakutkan memenuhi seluruh tubuhnya. Energi itu tak henti-hentinya menyerang tubuhnya, dan itu begitu ganas dan ganas hingga tampak seperti lautan yang mengamuk dan hampir meletus. Jika, jika, ruang bergetar tanpa akhir, mata indah Silan menatap kosong ke langit saat dia melayang dengan lembut seperti kupu-kupu. Itu indah sampai seperti mimpi. Setelah itu, untayan cahaya suci keluar dari tubuhnya, dan energi yang sangat tidak stabil hampir meledakan lingkungan sekitar. Dengan kekuatan Silan, dia sama sekali tidak mampu menahan energi ini, dan hanya kehancuran yang menunggunya. Kakak senior Silan. Tidak. Linan Hai, Jisier, dan para jenius lainnya dari sekte seribu bangau terkejut dan marah. Tepat ketika semua orang tidak tahu harus berbuat apa, seberkas cahaya hitam pekat tiba-tiba muncul dari tubuh Chu Hen. Cahaya hitam yang mengerikan melonjak seperti api, dan memancarkan aura yang pekat. Desir, desir, desir. Setelah itu, sinar cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya keluar dari cahaya hitam yang menyelimuti tubuh Chu Hen. Mereka langsung melingkari pergelangan tangan dan pinggang ramping Silan. Aura Chu Hen yang mengesankan naik tiba-tiba sementara nyala api tampak berkobar di tatapannya yang sedingin es. Bola cahaya hitam di depannya berputar hebat dan membentuk pusaran hitam kecil. Setelah itu, lengan hitam aneh terentang dari dalam pusaran hitam, dan bergerak langsung menuju tengah dahi Silan. Ke cahaya ilahi yang menyilaukan dengan cepat menyatu di tengah dahi Silan, dan kemudian energi kekerasan dan kegelisahan di dalam dirinya dengan cepat menyatu menuju tengah telapak tangan lengan hitam itu. Mata Chu Hen merah padam saat dia meraung ke langit, keluar dari sini. Gemuruh. Dalam sekejap, hamparan cahaya warna-warni yang indah dengan paksa diekstraksi dari tubuh Silan, dan dibawa ke tubuh Chu Hen oleh lengan hitam yang terbentuk dari caotik energi. Apa ini? Si Zee, Fukin, Hua Sue, dan yang lainnya dari sekte Seribu Bango tercengang dengan pemandangan di depan mata mereka. Tapi tepat setelah itu, hamparan cahaya ilahi yang sangat mempesona muncul dari Chu Hen dan Silan. Cahaya tujuh warna itu indah seperti pelangi ilahi, dan juga memancarkan aura ganas yang sangat kejam dan tiada taraf. Mereka tidak asing dengan aura menakutkan ini karena sama persis dengan aura burung api surgawi Sain Twing. Chu Hen. Kakak senior Silan. Semua orang berseru keras, tapi Chu Hen dan Silan bertindak seolah-olah mereka tidak mendengarnya sama sekali. Ledakan. Diiringi ledakan yang memekakkan telinga, aura emas yang mengjulang tinggi keluar dari tubuh keduanya. Tiba-tiba, ia membubung ke langit, melonjak dengan anggun ke langit. Momentumnya yang dahsyat mengguncang langit dan bumi, menimbulkan gelombang kejut yang mengerikan yang memaksa semua orang mundur lagi dan lagi. Di sisi lain, Chu Hen dan Silan juga tenggelam oleh api. Itu mengguncang langit dan bumi, dan menyebabkan gunung dan sungai bergetar. Hua Sui, Nongki, Zisu, dan Fu Qin sangat terkejut, dan wajah mereka menjadi sangat pucat. Alis Shizeye menyatu erat, dan dia memasang ekspresi terkejut di wajahnya. Di sisi lain, orang dengan emosi paling rumit tidak lain adalah Luki. Dia menatap kosong ke arah api yang melesat ke langit, dan dia benar-benar terpana. 407. Boom! Di puncak besar di punggung bukit seribu binatang, jauh dari tempat penyegelan iblis, sosok parubaya yang memancarkan aura jahat samar menatap api emas yang membumbung ke langit dari jauh. Kilatan aneh samar-samar berkedip di sudut matanya yang menyipit. Aku tidak mengira punggung bukit sepuluh ribu binatang adalah tanah penyegel iblis. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Menabrak. Diiringi suara rantai berat yang bertabrakan, dia dengan lembut menggoyangkan ketiga rantai di tangannya. Tiga makhluk jahat tak berkaki di depannya bergerak maju secara mekanis seperti boneka. Kemudian, mereka secara bertahap bergerak semakin jauh, secara bertahap menghilang ke dalam aliran pegunungan. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, sepuluh ribu bisrich yang kacau secara bertahap kembali damai. Melihat altar penyegel iblis dari sebelumnya, itu sudah menjadi tumpukan reruntuhan. Setengah dari pegunungan yang awalnya seperti naga telah runtuh. Wilayah tengah pegunungan bahkan telah runtuh, berubah menjadi jurang yang sangat besar. Antara langit dan bumi, ada aura kehancuran yang pekat. Kerumunan yang selamat dari bencana masih menyimpan rasa takut di hati mereka. Pemandangan tadi seperti akhir dunia. Itu menghancurkan bumi, gunung-gunung dan sungai-sungai hancur. Tidak ada yang menyangka bahwa burung pipit api surgawi bersayap suci, makhluk ganas purba, akan disegel di sini. Tidak ada yang menyangka bahwa ia akan mempertaruhkan nyawanya untuk membuka segelnya. Melihat sungai dan gunung datar yang tak terhitung jumlahnya di depan mereka, itu pasti akan menjadi kenangan yang tak terhapuskan dalam ingatan mereka. Pertemuan hari ini pasti tidak akan terlupakan. Di tepi jurang seribu sang. Para jenius dari sekte hujan ilusi saling memandang dengan wajah terkejut. Namun, pria berbadan tegap dan berkulit putih yang memimpin dengan tenang memandangi gunung dan sungai yang hancur di depannya. Matanya menunjukkan sedikit kontemplasi. Kakak senior Xiao, apa yang harus kita lakukan sekarang? Orang yang berbicara adalah pria bermargasu, yang melakukan percakapan singkat dengan si Lan dan si Zye di dimensiling altar. Namun, orang yang ditanyakan tidak lain adalah pria berbadan tegap dan berkulit putih yang berdiri di depannya. Kakak senior Xiao. Jika orang lain mendengar sapaan seperti ini, kemungkinan besar mereka akan terkejut. Dia jelas laki-laki, jadi mengapa dia memanggilnya kakak senior? Berdengung. Lalu, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Tubuh pria berkulit putih itu berputar dan berputar, seperti pantulan di air. Kemudian, cahaya putih aneh muncul, dan seorang wanita muda dan cantik berdiri di sana. Wanita itu memiliki wajah oval dan kulit putih. Di antara alisnya yang ramping, ada sedikit pesona. Halus dan mempesona, dua temperamen berbeda sebenarnya terwujud pada orang yang sama. Orang ini tidak lain adalah Huan Jue, salah satu dari tujuh absolut, Xiao Ruomen. Ini juga menunjukkan bahwa alasan sebenarnya kenapa dia berani menantang tombak absolut si Zyeye adalah karena hal ini. Sayang sekali, bibir merah Xiao Ruomen sedikit terbuka saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Senior Magang, Suster Xiao, apa maksudmu dengan kasihan? Tria Bermargasu bertanya. Tentu saja, sangat disayangkan sisi cantik dari Sekte Seribu Bangau dan pemuda bernama Cuhen. Bahkan penguasa langit absolut dikalahkan olehnya. Dia adalah lawan yang baik. Xiao Ruomen berkata dengan acu tak acu sambil melihat awan gelap yang menyebar di langit. Kemudian, dia berbalik dan berkata, sekarang kita sudah menyelesaikan masalah di sepuluh ribu bisrich, ayo kembali ke Sekte. Di puncak gunung lain, aura orang-orang dari Sekte Asura sama ganas dan kuatnya dengan serigala. Kakak Senior Langli, haruskah kita memusnahkan orang-orang dari Sekte Seribu Bangau sebelum kembali? He he. Feng Ye mengjilat sudut mulutnya. Matanya dipenuhi keganasan dan dingin. Dia masih merenung karena ditusuk oleh Li Nanhai sebelumnya. Dia berharap bisa membunuh semua orang dari Sekte Seribu Bangau sebelum pergi. Namun, Langli menggelengkan kepalanya seolah dia tidak tertarik. Hanya ada beberapa orang lemah yang tersisa. Membosankan. Si Zee masih di sini. Kakak Senior Langli bisa bermain dengannya. He he. Si Zee tidak sederhana, alis Langli terangkat sementara senyuman dingin muncul di sudut mulutnya. Meskipun aku tidak menganggapnya serius, masih ada Sekte Hujan Ilusi di sini. Wanita itu sedikit merepotkan. Feng Ye sedikit terkejut, dan dia bertanya dengan bingung, Xiao Ruomen. Dia tidak datang. He he. Senyuman Langli semakin berpuas diri, dan nadanya membawa sedikit ejekan, bagaimana kalian semua bisa melihat melalui seni ilusi wanita itu. Saat sepuluh ribu bisric berangsur-angsur kembali tenang, orang-orang yang berkumpul di sini pergi secara berurutan. Namun, Hua Sui, Lu Qi, Zee Su, dan yang lainnya dari Sekte Seribu Bango masih bingung apa yang harus dilakukan di tepi pegunungan yang runtuh. Setelah energi kekerasan menyapu langit dan bumi, Chu Hen dan Si Lan telah dilahap olehnya, dan mereka menghilang dari pandangan semua orang. Kakak senior Si Lan. Mata Linan Hai, Jisier, dan yang lainnya dari Sekte Seribu Bango memerah, dan mereka terlihat sangat sedih. Adapun Hua Sui, Fu Qin, dan yang lainnya, mereka tercengang di tempat. Meskipun mereka baru bersama Chu Hen selama beberapa hari, mereka menjalin persahabatan yang cukup baik satu sama lain. Terutama Hua Sui, air mata sudah mengalir di matanya. Hiks, Master Sekte sudah pergi lagi. Apa yang harus kita lakukan? Adapun Lu Qi, dia merasa sangat bersalah dan menyesal. Jika Chu Hen tidak melakukannya untuk menyelamatkannya, mungkin dia tidak akan menderita bencana seperti itu. Terlebih lagi, dia tidak akan menyeret Si Lan ke dalamnya juga. Pada saat ini, Lu Qi tidak berani menghadapi mata merah para anggota Sekte Seribu Bango. Fu Qin menghela nafas lega dan berkata, Nong Ki, rasakan aura pedang bluran. Karena Chu Hen sudah mati, mereka harus mendapatkan kembali pedang bluran. Mereka percaya bahwa energi kekerasan dari sebelumnya telah menyebarkan cincin penyimpanan Chu Hen ke suatu tempat. Dengan akal sehat Nong Ki, dia seharusnya bisa menemukan pedang ran biru. Jejak kesedihan melintas di mata Nong Ki. Dia tidak mengatakan apa-apa dan mulai merasakan aura pedang bluran. Tidak lama kemudian Nong Ki membuka mata indahnya, dan ekspresinya dipenuhi dengan keterkejutan dan keanehan. Fu Qin bertanya, ada apa? Nong Ki menatap Si Ye dan orang lain di sekitarnya dengan ekspresi bingung, lalu dia menunjuk ke jurang di depan dan berkata, Mereka. Mereka masih. Masih hidup. Apa? Begitu kata-kata ini diucapkan, ekspresi semua orang di sini berubah, dan mereka menatap Nong Ki dengan tidak percaya. Alice Si Zaya menyatu, dan dia bertanya dengan suara rendah, Nona muda Nong Ki, apa yang kamu katakan? Mereka masih hidup. Iya. Nong Ki menganggup dengan sangat yakin, aku bisa merasakan aura mereka. Mereka berada tepat di bawah kita. Ayo pergi. 408. Setelah pergolakan yang mengejutkan, perubahan besar terjadi di 10.000 bisrich. Gunung-gunung runtuh, sungai-sungai hancur, lembah-lembah dalam pecah, air terjun mengalir terbalik. Fu Qin, Nong Ki, Si Zaya, Lu Ki, dan yang lainnya dari sekte seribu bango terbang turun dari gunung yang runtuh dan melesat menuju jurang dalam di depan. Ngarai yang dalam tertutup bebatuan dan dinding pecah. Jika mereka tidak menyaksikannya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan berani percaya bahwa kekuatan mengerikan seperti itu benar-benar ada di dunia dan mampu menyebabkan kehancuran yang begitu mengejutkan. Untungnya, burung pipit api surgawi Sain Tuing pada akhirnya tidak bisa melarikan diri. Kalau tidak, seluruh provinsi seratus kerajaan mungkin akan menghadapi bencana kehancuran. Lihat, mereka ada di sana, suara huasue dipenuhi dengan kejutan yang menyenangkan. Mata semua orang berbinar. Ketika mereka menoleh, mereka melihat seorang pria dan wanita muda berdiri di atas batu besar di dasar jurang. Berdasarkan rambut ungu panjang wanita itu, terlihat jelas bahwa dia adalah silan. Mereka benar-benar masih hidup. Semua orang menghela nafas lega, dan keraguan mereka terhadap Nong Ki langsung lenyap. Sebelumnya, ada beberapa orang yang curiga dengan apa yang disebut persepsinya. Lagi pula, dengan kekuatan mengerikan dari sebelumnya, menurut akal sehat, Chu Hen dan Silan sama sekali tidak memiliki peluang untuk bertahan hidup. Yang mengejutkan semua orang, keduanya masih berdiri di depan orang banyak. Chu Hen. Kakak senior Silan. Semua orang mendarat di tanah satu demi satu, tapi kemudian mereka menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Mereka melihat Chu Hen dan Silan berdiri saling berhadapan. Tangan Silan diletakkan di bahu Chu Hen sementara Chu Hen menahannya. Saat ini, mereka berpelukan seperti pasangan. Dahi mereka bersentuhan, dan mata mereka tertutup rapat. Mereka tampak seperti sepasang kekasih yang hendak mengucapkan selamat tinggal. Apa? Semua orang saling memandang dan mengungkapkan ekspresi bingung. Segera, semua orang menyadari sesuatu yang tidak biasa. Tubuh Chu Hen melonjak dengan cahaya hitam yang aneh dan pekat. Cahaya hitam ini tanpa henti dilepaskan dari tubuhnya. Tidak hanya menyelimutinya, tapi juga menyelimuti Silan di dalamnya. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan menemukan bahwa di dalam cahaya hitam, ada untayan cahaya berwarna-warni yang melayang-layang. Cahaya aneh ini memancarkan aura yang sangat gelisah dan penuh kekerasan, memancarkan aura berbahaya yang membuat orang ingin menjauh darinya. Apa yang telah terjadi? Linan Hai mengerutkan kening dan berteriak dengan suara yang dalam, kakak senior Silan. Jangan berteriak, dia tidak bisa mendengarmu. Bibir merah Zisu terbuka dan suaranya menunjukkan sedikit kewaspadaan. Semua orang saling memandang dengan ekspresi bertanya-tanya di wajah mereka. Kakak senior Zisu, tahukah kamu apa yang terjadi? Hua Sui bertanya. Zisu menggelengkan kepalanya, matanya yang indah menunjukkan sedikit kebingungan, saya tidak tahu secara spesifik bagaimana situasinya. Itu pasti ada hubungannya dengan energi iblis dari burung api surgawi bersayap suci. Hua Sui sedikit kecewa. Bahkan Zisu yang berpengetahuan luas tidak dapat menjelaskan situasinya. Semua orang benar-benar tidak percaya diri di dalam hati mereka. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Tunggu dengan sabar. Zisu menjawab. Lagi pula, tidak ada yang tahu seperti apa keadaan Silan dan Cuhen saat ini. Jika mereka mendekati mereka dengan gegabuh, mungkin akan ada masalah. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan sekarang adalah menunggu dengan sabar. Dengeng dengungan. Saat ini, tubuh Cuhen sudah berantakan. Energi iblis yang sangat besar memenuhi tubuhnya dan mengalir melalui meridian utamanya, hampir meledakan laut dan Tian Qi miliknya. Di dalam laut Kidantian, cahaya tujuh warna yang indah terus mengamuk. Cuhen terus-menerus mencoba menggunakan Yuan sejatinya untuk mengusirnya dengan paksa, tetapi tidak berhasil. Kekuatan itu bersifat tirani dan kuat hingga bisa disebut menakutkan. Yuan sejati Cuhen tidak bisa berbuat apa-apa sama sekali. Gemuruh. Tiba-tiba, lautan Kidantiannya tenggelam dalam kegelapan. Kesadaran Cuhen menjadi semakin kabur dan kacau. Segera setelah itu, bola cahaya dan bayangan warna-warni muncul di ruang persepsi kesadaran Cuhen. Cahaya dan bayangannya sama mempesonanya dengan pancaran cahaya, seperti awan kemerahan di langit, seperti pelangi ilahi, indah, gemerlap, dan bersinar. Pekikan. Pada saat ini, tangisan burung yang keras tiba-tiba terdengar di benak Cuhen. Tangisan burung ini memiliki aura menakutkan yang mampu membuat jiwa seseorang bergetar. Cuhen sangat terkejut. Detik berikutnya, dia melihat sosok seperti pelangi menjadi sangat gelisah. Itu seperti gelombang besar yang melonjak, seolah-olah burung api surgawi bersayap suci yang besar hendak keluar dari sosok cahaya. Benda sialan ini masih belum mati. Cuhen terkejut dan marah tanpa henti. Guncangan yang muncul di hatinya bagaikan badai besar. Situasi seperti apa ini? Dia telah melihat burung api surgawi bersayap suci memilih untuk menghancurkan dirinya sendiri. Ledakan. Tidak menunggu Cuhen bereaksi, pelangi ilahi di tubuhnya bersinar terang. Aura yang sangat panas menyelimuti setiap inci kulit dan daging Cuhen. Sekali lagi, diiringi kicauan burung yang mengalir ke dalam jiwanya, makhluk ganas yang dikelilingi api emas dan memiliki sayap yang mekar dengan cahaya cemerlang muncul di depan Cuhen. Ini. Burung api surgawi bersayap suci benar-benar muncul di tubuhnya. Cuhen diliputi keterkejutan, dan hatinya dipenuhi ketakutan. Dia secara pribadi telah menyaksikan betapa menakutkannya pihak lain. Makhluk mengerikan yang bersembunyi di dalam tubuhnya sungguh mengejutkan, menakutkan, dan sulit diterima. Kemudian, hal yang lebih buruk terjadi. Mata burung api surgawi bersayap suci yang dingin dan ganas memancarkan niat dingin. Dalam sekejap, Cuhen bisa dengan jelas merasakan aura bahaya yang pekat yang dipancarkan dari pihak lain. Cahaya yang mirip dengan sinar matahari keluar dari tubuhnya. Lingkaran demi lingkaran api emas meledak dan menyebar, menyerang aura seah dan rumah dalam Cuhen dari dalam keluar. Apa yang makhluk ganas ini coba lakukan? Cuhen merasa tubuhnya akan terbelah. Kesadarannya terus-menerus diserang, dan dia merasa seperti akan pingsan kapan saja. Bajingan, keluar dari tubuhku. Cuhen berteriak dengan marah. Pekikan. Namun, burung api surgawi bersayap suci terus menimbulkan masalah di tubuh Cuhen. Gemuruh. Pada saat ini, aura yang sangat menakutkan dan agung tiba-tiba muncul dari tubuh Cuhen. Ruang di mana burung pipit api surgawi bersayap suci berada segera mengalami perubahan besar. Langit dan bumi berguncang, dan kubah biru surga bergetar. Bahkan galaksi luas di alam semesta muncul dalam persepsi Cuhen. Galaksi sembilan surga, alam semesta yang kacau. Kemudian, bayangan hitam yang sangat besar muncul di langit yang kacau. Pekikan. Melihat bayangan hitam besar itu, mata burung api surgawi bersayap suci menunjukkan sedikit ketakutan. Segera setelah itu, cahaya ungu mempesona yang mempesona muncul di langit di belakang burung api surgawi bersayap suci. Aura yang sama kuatnya menyapu dan sepasang mata iblis ungu besar segera muncul. Mata burung api surgawi bersayap suci segera dipenuhi dengan kepanikan dan ketidakpercayaan. 409. Beberapa hari berlalu, Shizeye, Luki, Huasue, dan orang-orang lain dari sekte Seribu Bango tinggal di dasar lembah. Cuhen dan Silan seperti dua patung, mempertahankan penampilan aslinya. Mereka berdiri dalam pelukan satu sama lain, mata mereka tertutup rapat, dan dahi mereka bersentuhan ringan. Ada sedikit kehangatan dan ambiguitas. Sudah 4-5 hari. Kenapa kakak senior Zisu belum bangun? Huasue mengganggu Zisu dan bertanya. Zisu sedikit mengernyit, merasa sedikit tidak berdaya. Bahkan jika kamu bertanya padaku, aku tidak tahu. Huff, apakah ada yang tidak kamu ketahui? Namun, kondisi mereka menjadi semakin stabil. Situasinya seharusnya berkembang ke arah yang baik. Baiklah, Huasue cemberut dan bergumam, mungkinkah Cuhen tidak sengaja bangun. Dia bisa memeluk mentor cantiknya. Semua orang menggelengkan kepala saat mendengar kata-kata Huasue. Lubang di otaknya sangat besar. Jika itu benar-benar masalahnya, semua orang pasti mengagumi Cuhen karena mampu tidak bergerak selama lebih dari 4 hari. Tentu saja, semua orang hanya tertawa mendengar gumaman Huasue. Menilai dari situasi saat ini, Cuhen dan Silan berdiri berpelukan mungkin merupakan tindakan yang tidak disadari. Berdengung. Tiba-tiba, semburan cahaya indah muncul dari tubuh keduanya. Jantung semua orang berdetak kencang, dan mereka semua berdiri dengan ekspresi serius. Angin kencang bertiup dan menyebar ke segala arah. Lingkaran cahaya warna-warni yang aneh mengelilingi Cuhen dan Silan seperti tornado. Aura agung muncul seperti nyala api. Segera, momentum amukan ini dengan cepat ditarik, dan seperti ikan paus yang menghisap air, momentum itu diserap kembali ke dalam tubuh mereka. Aura gelisah perlahan-lahan menjadi tenang. Lapisan pola cahaya melayang dan berkedip di sekitar Cuhen dan Silan. Bas, dengan sedikit gemetar, pola cahayanya menghilang. Kemudian, Cuhen dan Silan membuka mata mereka hampir bersamaan. Ketika mereka berdua membuka mata, hal pertama yang masuk ke mata mereka adalah tatapan heran dari pihak lain. Jarak mereka begitu dekat hingga ujung hidung mereka bersentuhan. Cuhen dapat dengan jelas mencium aroma tubuh Silan, dan Silan juga dapat merasakan aura Cuhen yang mantap dan teguh. Keduanya saling menatap dengan tenang seolah-olah mereka sedang bermimpi. Uhuk-uhuk, pada saat ini, batuk lembut huaswe terdengar sangat sumbang. Dalam sekejap, Cuhen dan Silan terbangun seolah-olah mereka baru saja bangun dari mimpi, dan secara naluriah mereka berpisah. Selain itu, Rona merah muncul di wajah cantik Silan yang tiada taraf. Baru sekarang dia menyadari situasi di sekitarnya dan anggota Sekte Seribu Bango yang berdiri di dekatnya. Kakak senior Silan, kamu baik-baik saja. Linan Hai, Jisier, dan anggota Sekte Seribu Bango lainnya buru-buru berjalan mendekat. Si Zee, Luki, Zisu, dan yang lainnya memandang Cuhen dengan bingung. Kakak Cu, kamu baik-baik saja. Tentu saja tidak, ini semua salahku karena tidak sengaja mengganggunya dan merusak rencananya. Huaswe tersenyum nakal dengan suara centil. Hum, Cuhen tertegun beberapa saat sebelum pulih dari keterkejutannya. Dia melihat sekeliling dan bergumam pada dirinya sendiri. Kenapa aku ada di sini? Itu pertanyaan yang lucu. Kami bertanya-tanya mengapa kalian berdua datang ke sini. Si Zee menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Dia menunjuk Nongki dan berkata, Jika Nona Nongki tidak merasakan kehadiran anda di sini, kami akan memperlakukannya seolah-olah anda sudah pergi. Cuhen tersenyum tipis. Dia samar-samar ingat bahwa Silan telah menyelamatkannya ketika dia akan terkena cahaya suci warna-warni. Kemudian, dia menggunakan kekuatan tubuh Cautik untuk secara paksa menarik energi kekerasan keluar dari tubuh Silan. Kemudian, keributan besar terjadi, dan mereka berdua mendarat di sini dalam kekacauan tersebut. Setelah itu, Cuhen jatuh ke dalam kondisi tidak sadarkan diri yang kabur. Cahaya aneh melintas di sudut mata Cuhen ketika dia memikirkan hal ini. Dia secara naluriah meletakkan tangan kirinya pada dantiannya. Aura yang tidak jelas dan sangat kejam ditransmisikan secara samar-samar dari lautan Qidantiannya. Apa yang terjadi sebelumnya adalah nyata. Hati Cuhen tidak bisa menahan gemetar, dan ekspresi serius muncul di wajahnya. Halo, apa yang salah denganmu? Apakah kamu bodoh? Huasue menepuk bahu Cuhen dengan ringan ketika dia tidak berbicara untuk waktu yang lama. Yang lain juga saling memandang dengan bingung. Cuhen menggelengkan kepalanya dan dengan santai mencari alasan. Aku baik-baik saja. Tadi aku hanya sedikit pusing. Sekarang aku sudah jauh lebih baik. Senang sekali kamu baik-baik saja. Batu besar di hati Luki akhirnya bisa diruntuhkan. Bagaimanapun, perubahan yang terjadi sebelumnya adalah karena dia. Jika terjadi sesuatu pada Cuhen, dia juga akan merasa bersalah. Kalau begitu aku akan berterima kasih. Tidak apa-apa, jangan khawatir. Jawab Cuhen. Meskipun dia tidak memiliki banyak hubungan dengan Luki, mereka adalah kenalan. Adalah tepat baginya untuk membantunya ketika dia dalam kesulitan. Adapun apa yang terjadi nanti, tidak ada yang menyangka, jadi tidak ada yang bisa disalahkan. Pada titik ini, perjalanan ke sepuluh ribu bis ric hampir berakhir. Saudara Cu, kemana rencanamu selanjutnya? Tanya si Zee. Si Lan juga memandangnya dengan rasa ingin tahu. Cuhen menyentuh hidungnya dan berkata setelah ragu-ragu sejenak, Aku belum memutuskan. Cuhen telah merencanakan untuk pergi ke Sekte Sura dan melihat apakah dia dapat menemukan informasi tentang Mutiara Jiwa Bintang. Namun, dilihat dari konflik antara Sekte Seribu Bangau dan Sekte Shuro, pasti ada dendam di antara kedua sekte tersebut. Karena Silan adalah murid dari Sekte Seribu Bangau, Cuhen tidak akan berpikir untuk pergi ke Sekte Shuro. Bagaimana dengan Sekte Seribu Bangau? Kebetulan sekte tersebut akan segera merekrut murid baru. Bibir merah Silan sedikit terbuka saat dia menyarankan dengan suara lembut. Tidak, Fu Kin memotongnya. Dia memandang Cuhen dan berkata dengan suara dingin, Kamu harus ikut dengan kami. Yang lainnya membeku. Apa yang sedang terjadi? Mata Silan sedikit bergetar, dan dia menatap Cuhen dengan terkejut. Dia mengira Cuhen hanya mengenal Kin, Ki, Su, dan Hua. Tapi sekarang sepertinya ada semacam hubungan di antara mereka. Nada bicaramu yang sombong benar-benar menjengkelkan, alis Cuhen sedikit berkerut dan tatapannya menjadi sedikit dingin. Dia berkata, Aku sudah mengatakan bahwa aku harus menyelesaikan masalah ini terlebih dahulu sebelum aku mempertimbangkan untuk pergi bersamamu. Kalau tidak, tidak peduli bagaimana kamu mencoba merayukku, itu tidak ada gunanya. Cuhen memperjelas pendiriannya. Anda, ekspresi Fu Kin berubah sedikit dingin, dan dia merasa sedikit marah. Hua Sui, Nong Ki, dan Zisu juga tidak tahu harus berbuat apa. Sebelumnya, mereka telah memberitahu Cuhen bahwa mereka bisa pergi setelah dia selesai menangani masalah ini di sini. Tetapi jika Cuhen bergabung dengan Sekte Seribu Bangao, maka itu akan sangat keterlaluan. Meskipun tidak ada yang mengakui bahwa Cuhen pasti adalah Master Sekte Baru Gunung Kunliu. Tapi Gong Yang Yu secara pribadi telah memberikan token Skylab dan pedang jiran kepadanya. Tidak peduli apa, Fu Kin sama sekali tidak ingin melihat Cuhen menjadi murid biasa dari Sekte Seribu Bangao. Namun, Cuhen tidak mau terlalu memikirkannya. Sejauh yang dia ketahui, cepat atau lambat Gong Yang Yu akan datang untuk mengambil kedua harta itu. Terlebih lagi, Cuhen sebenarnya tidak punya niat untuk pergi ke Gunung Kunliu saat ini. Instruktur, Aku sudah memikirkannya dengan matang. Aku akan pergi ke Sekte Seribu Bangao bersamamu terlebih dahulu. Cuhen tidak terlalu memikirkannya sebelum memutuskan. Sekte Seribu Bangao dapat dikatakan sebagai sekte yang cukup terkenal di negara seratus kerajaan. Ia memiliki warisan dan sumber daya hampir seribu tahun, dan ada banyak ahli di sekte tersebut. Selain itu, ia mengumpulkan banyak murid dengan bakat alam luar biasa dan anugerah alam luar biasa. Untuk Cuhen saat ini, ini bisa dianggap sebagai tempat yang baik untuk dikunjungi. Fukin benar-benar tidak mau pergi ke Sekte Seribu Bangao ketika Cuhen memilih untuk pergi ke Sekte Seribu Bangao. Namun, kebetulan dia tidak bisa melakukan apapun pada Cuhen. Bahkan jika mereka bertarung, dia tidak akan bisa mendapatkan keuntungan sedikitpun. Kakak senior Fukin, jangan marah, Hua Sui melangkah maju dengan lemah untuk menghalangi Fukin dan berkata dengan suara rendah, ayo ikuti dia ke Sekte Seribu Bangao untuk melihatnya. Jika Sekte Seribu Bangao meremehkan Cuhen dan tidak menginginkannya, maka dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Kata-kata Hua Sui menyebabkan dahi semua orang dipenuhi garis-garis hitam. Sekte Seribu Bangao meremehkan Cuhen. Seberapa butakah mereka? Fakta bahwa Cuhen mengalahkan Palem Master Tian Siang dalam pertempuran itu sudah cukup untuk membuat semua Sekte membuka pintu untuknya. Fukin mengerutkan kening dan menatap dingin ke arah Nongki dan Zisu sebelum dia berkata, bagaimana menurut kalian berdua? Nongki dan Zisu saling memandang dan tidak tahu harus menjawab apa. Jelas sekali bahwa Cuhen tidak akan pergi bersama mereka sekarang. Mereka bisa mengambil kembali token pemimpin Sekte atau mengikutinya. Pedang Jaderan telah mengakui tuannya, dan selain Gong Yang Yu, tidak ada yang bisa memutuskan kontrak. Berdasarkan hal ini, mereka hanya punya satu pilihan. Keheningan Nongki dan Zisu memberi Fukin jawabannya. Dengan kata lain, tidak mungkin mereka membawa pergi Cuhen dengan paksa. Setelah ragu-ragu sejenak, Fukin menekan kemarahan di hatinya dan menatap Cuhen dengan dingin. Namun, dia tidak mengatakan apapun. Orang-orang di sekitar melihat pemandangan di depan mereka, dan ada banyak raguan di hati mereka. Namun, mereka tidak mau menanyakan alasannya di depan kedua belah pihak. He he, karena Kakak Cu ingin pergi ke Sekte Seribu Bangau, sepertinya kita harus berpisah sekarang, kata si Zaye sambil tersenyum. Tombak absolut si Zaye adalah murid langsung tombak suci Duceng Wang, dan Duceng Wang juga seorang pengembara. Kepribadian si Zaye mirip dengan majikannya, dan mereka berdua suka bepergian keluar, melintasi pegunungan tandus dan sungai yang sulit diatur. Namun, Luki dan Kiteng menyatakan keinginan mereka untuk pergi ke Sekte Seribu Bangau. Sedangkan yang lainnya, mereka akan terus mengikuti si Zaye menjelajahi tempat lain. Kemudian, 10.000 bis ribu secara bertahap ditinggalkan oleh kerumunan. Sekte Seribu Bangau dipenuhi dengan bakat dan harimau yang berjongkok serta naga tersembunyi. 410. Gunung dan sungai dikelilingi awan dan kabut. Pemandangannya indah dan indah. Setelah setengah bulan, Chu Hen dan Si Lan datang ke Sekte Seribu Bangau, tempat seni bela diri yang terkenal di negara seratus negara. Fukin, Nongki, Sisu, Huasue, Luki, dan Ki Teng ikut bersama mereka. Di pagi hari, udara di Sekte Seribu Bangau segar, dan hutan dikelilingi oleh sari alam yang melimpah. Puluhan ribu pancaran cahaya tercurah, membuat Sekte yang memiliki warisan seribu tahun itu seolah tenggelam dalam kabut dan pancaran cahaya surgawi. Cukup banyak murid yang telah berkumpul di platform Dao di Pegunungan Mega untuk latihan pagi mereka. Persaingan di Sekte ini sangat kejam. Di tempat ini, selain bakat, ketekunan juga sangat penting. Jika mereka mengendur, mereka akan tertinggal. Sekte Seribu Bangau ini lumayan indah sekali. Hati Huasue dipenuhi dengan hal-hal baru saat dia berdiri di tangga menuju Sekte Seribu Bangau. Nongki, Sisu, Luki, dan Ki Teng juga menantikannya. Meski Nongki dan Sisu berasal dari Gunung Kunliu, namun ini adalah pertama kalinya mereka mengunjungi Sekte selain Gunung Kunliu. Meski hanya perjalanan kecil, mereka tetap bahagia. Sejak Fukin meninggalkan punggung bukit sepuluh ribu binatang, dia tidak mengambil inisiatif untuk mengucapkan sepatah katapun. Terhadap pilihan Chuhen, dia sedikit marah, tetapi pada saat yang sama, dia tidak berdaya. Kakak senior Fukin, jangan terlalu dingin sepanjang waktu. Kamu tidak bisa marah sepanjang waktu untuk gadis cantik seperti itu. Huasue berjalan dan memeluk pergelangan tangan Fukin. Dia tersenyum polos dan berkata, pikirkanlah, ini baik bagi kita. Setidaknya kita tidak perlu berlarian seperti sebelumnya, bukan? Master Sekte Gong yang berlari ke tempat berbeda setiap dua hari, dan kami harus mengejarnya setiap hari. Ini sangat melelahkan. Mendengar perkataan Huasue, ekspresi Fukin melembut. Dia menghela nafas pelan. Dalam dua tahun terakhir, mereka berempat berlarian hampir setiap hari. Begitu mereka menemukan petunjuk tentang Gong Yang Yu, mereka bahkan tidak punya waktu untuk istirahat. Inilah alasan utama mengapa Fukin ingin menyelesaikan tugas ini secepat mungkin. Mereka memang lelah. Kakak senior Fukin, tinggedewalah di Sekte Seribu Bangau sebentar. Mungkin pemimpin Sekte Gong yang akan kembali menemui kita dalam beberapa hari. Jika dia kembali, itu akan lebih baik daripada kita membawa kembali Chu Hen dengan paksa. Huasue melanjutkan. Senyuman yang tidak muncul selama lebih dari sepuluh hari muncul di wajahnya. Dia dengan ringan mengetupkan jari telunjuk kanannya di keningnya dan berkata, Kapan kamu, Xiaoya, menjadi begitu fasih? Jika ini terus berlanjut, dia tidak akan semenyenangkan sebelumnya. Huasue menjulurkan lidahnya dengan nakal dan tersenyum ringan. Namun melihat Fukin untuk sementara lega, tekanan di hati Nongki dan Zizhu sedikit berkurang. Sejujurnya, jarang sekali dia keluar dari Gunung Kunliu. Bukanlah pilihan yang buruk untuk berjalan-jalan di luar dan memperluas wawasannya. Pembicaranya tidak bermaksud apa-apa, tetapi pendengarnya memasukkannya ke dalam hati. Chu Hen diam-diam mendengarkan percakapan antara Fukin dan Huasue. Dia kurang lebih bisa memahaminya sebelumnya. Tentu saja, ini masih belum cukup untuk membuat Chu Hen meletakkan semua urusan di sini dan memilih pergi ke Gunung Kunliu. Pada akhirnya, dia tidak berhutang apapun pada mereka berempat. Dia juga tidak berhutang apapun pada Gong Yang Yu. Kakak senior Silan, kalian semua sudah kembali. Dua murid dari sekte Seribu Bangau yang bertugas menjaga pintu masuk menatap Silan dan yang lainnya dengan terkejut saat mereka menaiki tangga. Eh, Linan Hai sedikit terkejut dan bertanya dengan bingung, mengapa kalian berdua menjaga pintu masuk hari ini? Sudah cukup, kakak senior Li, bukankah perekrutan murid baru sudah dekat? Semua orang di sekte sedang sibuk. Jadi kami berdua dikirim untuk menjaga pintu masuk. Kata salah satu murid. Haha, menjaga pintu masuknya lumayan bagus. Santai. Kakak senior Li, berhentilah menggoda kami. Bagaimana? Bagaimana situasi di miriat Bisrich? Linan Hai tersenyum, menatap Silan, lalu menjawab, kita akan membicarakannya nanti. Kita harus melaporkannya kepada petinggi dan tetua sekte terlebih dahulu. Setelah bertukar salam beberapa kata, mereka semua naik ke pintu masuk. Wajah asing Chuhen, Fukin, dan lainnya menarik perhatian mereka. Namun, mereka dibawa ke sini oleh Silan, jadi murid-murid yang menjaga pintu masuk tidak mengajukan pertanyaan apapun dan membiarkan mereka lewat dengan lancar. Setelah beberapa saat, puncak segel giyok. Kakak senior Silan, bukankah kita harus pergi ke puncak Singyu dulu? Jisier bertanya dengan ekspresi bingung. Puncak Singyu adalah salah satu dari tiga puncak utama sekte Seribu Bangau, dan merupakan basis penting bagi para murid untuk melapor kepada petinggi setelah mereka menyelesaikan tugas mereka. Tidak peduli kapan, murid pertama dari sekte Seribu Bangau yang kembali dari tugas pastinya adalah puncak Singyu. Namun, Jade Selpik adalah tempat yang bertanggung jawab atas pendaftaran informasi para murid sekte, dan itu adalah tempat logistik. Bibir merah Silan sedikit terbuka saat dia berkata, Kalian semua tunggu di sini. Saya akan pergi mencari Penatua Yu untuk mendapatkan token murid baru. Semua orang sedikit terkejut, dan mereka tidak bisa tidak memahami apa yang dimaksud Silan. Dia bermaksud membuat pengaturan untuk Chuhen dan yang lainnya sebelum dia melakukan hal lain. Kami belum menjadi murid dari sekte Seribu Bangau. Bagaimana kita bisa mendapatkan token murid baru? Ki Teng bertanya. Haha, Linan Hai terkekeh dan menjawab, token ini bersifat sementara. Sekte Seribu Bangau kami sangat ketat dalam hal anggota sekte. Mereka yang tidak terdaftar tidak diizinkan untuk tinggal di sekte Seribu Bangau. Begitu dia selesai berbicara, Linan Hai berkata kepada Silan, Kaka senior Silan, mengapa kamu tidak pergi ke puncak Sing Yu dan melaporkan informasi tentang 10.000 bisrich? Sedangkan untuk pihak saudara Chuhen, serahkan padaku. Aku akan membereskannya dengan benar. Chuhen mengangguk setuju. Guru, lakukan apa yang perlu kamu lakukan. Kita akan berbincang lagi nanti. Silan merenung sejenak sebelum dia mengangguk. Baiklah, aku akan pergi mencari kalian semua nanti. Segera setelah itu, Silan meninggalkan Jade Seelpik dan menuju ke arah Sing Yu Feng. Setelah itu, Linan Hai pergi mencari tetua di manajemen dan meminta beberapa token murid sementara, dan dia membantu Chuhen dan yang lainnya menyelesaikan pendaftaran sederhana. Sekitar setengah jam kemudian. Itu adalah puncak gunung yang tenang dan indah. Meskipun puncak hutan kecil ini tidak besar, namun memiliki energi roh yang melimpah. Apakah kamu puas dengan itu, saudara muda Chuhen? Saya sangat puas. Terima kasih, saudara Li. Sama-sama. Kita akan menjadi sesama murid di masa depan, jadi jangan perlakukan aku seperti orang luar, kata Linan Hai sambil tersenyum. Chuhen tersenyum tipis dan mengangguk dengan sopan. Pemandangan di puncak hutan kecil sangat menyenangkan, dan halaman berukuran sedang memberikan suasana yang unik. Burung bango putih melebarkan sayapnya, dan bahkan ada air terjun di kejauhan. Itu seperti surga di dunia fana. Seru Chuhen dengan kekaguman di dalam hatinya. Tidak heran sekte ini benar-benar tempat budidaya. Dibandingkan dengan energi kotor dunia fana, hanya tempat seperti ini yang merupakan tempat budidaya sejati. Saudara muda Chuhen, kamu dan saudara muda Chuhen bisa tinggal di puncak hutan kecil. Baiklah, Chuhen tertawa terbahak-bahak. Setelah itu, Linan Hai menunjuk ke gunung lain di selatan, lalu dia menatap Lu Qi, Fu Khin, dan Hua Sue sambil berkata, kalian berlima bisa tinggal di Emerald Garden Peak. Jaraknya hanya satu kilometer dari sini. Terima kasih. Fu Khin sedikit mengangguk. Kamu terlalu baik. Linan Hai bukanlah murid biasa. Dia juga memiliki kekuatan Void Piercing Rilem. Meski karakternya terkadang impulsif, meskipun terkadang dia agak impulsif, kemampuan membedakannya tidaklah buruk, dan dia mampu membedakan bahwa tidak ada satupun yang biasa-biasa saja. Tidak ada salahnya berteman dengan orang-orang ini. Benar, kalian semua menyimpan token sementara ini. Linan Hai membagikan token yang dia terima dari penatua pelaksana. Alice Chuhen terangkat sedikit saat dia menatap token yang tampak seperti batu hitam, dan dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Saudara Senior Li, apakah ini berarti bahwa kita adalah murid sementara dari Sekte Seribu Bangau? Haha, kamu bisa memahaminya seperti itu. Linan Hai berhenti sejenak sebelum melanjutkan, Sekte kami sangat ketat dalam merekrut murid baru. Anda hanya bisa menjadi murid resmi setelah Anda lulus serangkaian tes. Tentu saja, dengan kekuatanmu, itu hanya formalitas saja. Jika Anda tidak ingin berpartisipasi dalam tes, maka kakak Senior Silan dapat merekomendasikan seseorang untuk Anda, dan Anda akan dibebaskan dari tes tersebut. Oh, dia bisa merekomendasikan seseorang. Luki sedikit terkejut. Ya, tapi hanya murid Aola yang memiliki kualifikasi untuk merekomendasikan seseorang. Kakak Senior Silan adalah murid Aola. Ketertarikan semua orang muncul, dan kita yang mengambil langkah maju dan bertanya, bagaimana tingkat murid dari Sekte Seribu Bangau dibagi. Linan Hai menganggup dan menjelaskan tanpa ragu-ragu. Para murid Sekte ini dibagi menjadi beberapa tingkatan berikut, murid pengadilan luar, murid resmi, murid pengadilan dalam, murid Aola, dan lima murid inti utama. Murid pengadilan luar sebenarnya hanya sekedar nama, dan mereka praktis tidak menikmati perlakuan apapun dari Sekte tersebut. Hanya murid resmi yang dapat dianggap terkait dengan Sekte tersebut, dan mereka dapat menikmati sumber daya budidaya dasar. Murid pengadilan negeri adalah tulang punggung Sekte Seribu Bangau, dan mereka menikmati perlakuan yang baik di Sekte tersebut. Hua Sui mengangkat matanya dan bertanya dengan penuh minat, Kakak Senior Li, kamu murid tingkat berapa? Linan Hai tersenyum malu. Saya hanya seorang murid pengadilan negeri. Pengadilan dalam. Semua orang terkejut. Mustahil. Kamu baru berada di tahap pertama dari alam penghancuran kekosongan, namun kamu hanya seorang murid pengadilan negeri. Saya pikir Anda adalah murid Aola. Luki sedikit ragu. Sayang. Linan Hai menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Syarat untuk menjadi murid Aola didasarkan pada bakat dan kemampuan alami. Tidak hanya seseorang yang dapat menjadi murid Aola setelah mencapai alam penghancuran kekosongan, tetapi tidak semua murid Aola berada di alam penghancuran kekosongan. Misalnya, Kakak Senior Silan menjadi murid Aola pada usia 17 tahun, dan tingkat kultifasinya hanya sebesar alam transformasi inti pada saat itu. Menjadi murid Aola di alam transformasi inti. Itu benar. Sekte ini terutama melihat bakat alami dan potensi ketika memilih Holdis Ciple. Jika kamu mempunyai potensi yang besar, sekte ini akan membina kamu dengan sekuat tenaga. Sebaliknya, seseorang sepertiku dengan bakat alami yang rendah tidak akan mampu mencapai standar murid Aola bahkan jika aku menerobos ke alam penghancuran kekosongan. Jadi, saya hanya bisa menjadi murid pengadilan negeri. Nada suara Linan Hai sedikit tidak berdaya. Dia berkali-kali lebih rajin daripada yang lain untuk menembus level seperti sekarang ini, tapi masih ada kesenjangan antara dia dan murid Aola. Ini adalah kekejaman persaingan di sekte ini. Terima kasih.